Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabik pun, alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim. Jurusan Proteksi Tanaman yang bekerja sama tentunya dengan PEI Cabang Lampung dan Ima Protekta dengan tema manajemen resistensi hama terhadap insektisida. Tidak lupa mari kita sampaikan salat dan salam kepada Nabi Besar kita, Muhammad SAW, semoga kita mendapat sahabat beliau di hari akhir kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang saya hormati para wakil dekan, Ibu Ketua Jurusan, Ibu Dr. Yuyun, dan Sekretaris Jurusan, Pak Triyono, Ketua PEI Cabang Lampung, Prof. Hamim Sudarsono, yang juga sekaligus nanti akan menjadi narasumber di dalam kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Selanjutnya para profesor, saya lihat ini ada Prof. Hamim Sudarsono, Pak Prof. Cipta Ginting, Pak Prof. Jamalam, Ibu Prof. Rosbahasibuan, dan Bapak-Ibu dosen di lingkup Universitas Lampung, dan kawan-kawan peserta para peneliti dan praktisi yang berkaitan dengan hama penyakit tanaman. Selanjutnya, adik-adik dari Himas Pertah, serta mahasiswa dan wabil khusus juga kepada para panitia yang Alhamdulillah sudah melaksanakan webinar dan kuliah umum yang keempat kalinya ini. Sangat luar biasa. Selanjutnya, secara khusus saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. Hamim Sudarsono sebagai Profesor di Jurusan Proteksi Tanaman, Pak Ketua Petan, Universitas Lampung, yang juga sekaligus sebagai Ketua PEI Cabang Lampung. Selanjutnya, yang kedua, Ibu Dr. Danarsi Diptaning Sari dari BPTP Lampung. Terima kasih, Ibu. Dan yang ketiga, Bapak Agung Kurniawan sebagai Eksekutif Direktur Crop Life Indonesia yang telah berkenan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan webinar ini. Dan mudah-mudahan ketiga narasumber kita ini yang memang sudah saya sangat yakin kompetensinya dalam bidang ini, maka tentunya akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Dan sebagai moderator kepada Ibu Puji Lestari SPMSI, saya ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita ketahui bahwa hama tanaman ini merupakan faktor pembatas dalam hal produksi berbagai tanaman yang kita budidayakan. Oleh karena itu, ini harus kita kendalikan, karena juga hama ini biasa disebut sebagai musuh petani. Oleh karena itu, maka secara umum dan cepat, biasanya kita menggunakan insektisida. Namun demikian, tentu jika tidak bijaksana, maka akan muncul masalah-masalah baru. Di antaranya yang paling penting ini adalah resistensi hama tersebut. Akhirnya adalah produksi tetap rendah dan biaya untuk berusaha tani atau budidaya tanaman itu tetap tinggi atau bahkan lebih tinggi. Kita sudah sangat paham bahwa warang coklat pada tanaman padisawa, walang sangit, termasuk juga spodoptera yang biasa disebut dengan ulat gerayak, ini bukan hanya pada satu jenis tanaman saja, tapi lebih dari satu jenis tanaman. Dan ketiga contoh tadi itu, sangat cepat mengalami perubahan dan resisten terhadap insektisida yang biasa kita belikan. Oleh karena itu, maka yang sudah dikenal resistensi di Indonesia ini mulai tahun 1910, sudah mulai terdeteksi, oleh karena itu maka perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat. Dalam hal ini tentunya pengaplikasian insektisida, itu baik kimia maupun organik, harus benar-benar memperhatikan banyak hal. Di antaranya adalah tepat sasaran, tepat jenis, tepat waktu, tepat dosis, dan tentu ini tepat cara. Agar upaya yang kita inginkan dalam usaha budidaya, itu bisa memperoleh produksi yang optimal. Bapak-Ibu yang saya hormati, nanti secara rinci tentu akan disampaikan oleh ketiga narah sumber yang tadi saya sampaikan. Saya hanya memberikan sedikit ulasan, dan ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ini akan memberikan solusi yang baik bagi pertanian dalam arti luas berkaitan dengan hama tanaman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada para narah sumber, kepada para peserta, dan kepada para panitia dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim webinar keempat tentang manajemen resistensi hama terhadap insektisida secara resmi dibuka. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan telah membuka acara untuk acara selanjutnya, yaitu kemaparan materi yang pertama dari Prof. Hamim Sudarsono. Nah, sebelum saya, waktu saya serahkan ke Prof. Hamim Sudarsono, saya akan membacakan CV dari Prof. Hamim Sudarsono. Prof. Hamim Sudarsono lahir di Tulungagung 19 Januari 1960, pendidikan S1 IPB 1983, S2, University of Arkansas 1989, S3, University of Arkansas tahun 1992. Bidang penelitian entomologi pertanian, kemudian moto, banyak membaca, banyak belajar, sabar mendengarkan. Nah, ini moto yang sangat bagus ya Pak ya. Untuk selanjutnya, saya tawarkan kepada Pak Hamim, apakah akan men-share PowerPoint-nya, atau dari kami yang men-share Pak? Saya coba dari tempat saya saja ya. Baik Pak, mau nggak waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebentar saya. Oke. Sudah muncul belum ya? Ya, sudah Pak. Sudah, oke. Sudah muncul ini, oke. Yang muncul bukan PowerPoint ya? Sudah slideshow-nya ya? Belum Pak, ini masih dalam bentuk PowerPoint yang baru dibuka. Tinggal di slideshow Pak. Selamat menikmati. Untuk membaliknya ini yang lain, sebentar, tadi sudah. Oke, saya coba dulu, saya stop dulu. Oke, saya ulang lagi. Oke. Oke. Masih desktopnya, Bapak Pak, yang tampil. Kalau sekarang? Masih tampilan layar komputer, Bapak. Masih tampilan layar komputer, Bapak. Oke, sudah? Ya, sudah Pak. Sudah slideshow-nya ya? Sudah, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya, pun. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Profesor Irwan Sukri Baniwa yang telah memberikan fasilitas, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian para kolega jurusan, juga para kolega saya dari PEI, dari seluruh Indonesia. Tadi sempat saya lihat-lihat ada Prof Dadang. Assalamualaikum Prof Dadang. Kemudian ada Pak Edi Saputra dari Pontianak, dan mungkin beberapa yang lain yang tadi belum saya lihat. Kemudian juga kepada para narasumber, Pak Agung Kurniawan dari Kruplife. Kemudian kepada Ibu Danarsi dari PPTP Lampung. Baik, segera saya mulai. Sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya, judul presentasinya adalah Mekanisme Resistensi Serangga Terhadap Insektisida. Kita tahu bahwa resistensi serangga itu masalah yang sangat serius dan terus berkembang. Sejak awal Insektisida diperkenalkan, tidak lama setelah itu muncul berbagai kasus resistensi serangga target. Dan diperkirakan sampai dengan saat ini, lebih dari 600 spesies hama itu telah mengembangkan beberapa tingkat resistensi terhadap Insektisida. Dan jika resistensi terhadap Pestisida atau golongan Insektisida tertentu itu berkembang, maka produk-produk tersebut tentunya tidak dapat lagi digunakan secara efektif. Pak Hamin, mohon maaf. Sebentar, Pak Hamin. Ya. Apakah volumenya bisa dibesarkan sedikit? Kenapa? Ya. Sudah cukup, Pak. Volumenya tadi, Pak. Kurang mendekat, ya? Ya. Oke, ya. Baik. Saya lanjutkan. Ada baiknya kita mulai dengan definisi dulu, supaya kita mempunyai persepsi yang sama. Saya mengikuti definisi dari Insektiside Resistant Action Committee yang mendefinisikan resistensi Insektisida adalah perubahan yang diwariskan dalam sensitivitas populasi hama yang tercermin dalam kegagalan berulang suatu produk Insektisida untuk mencapai tingkat pengendalian yang diharapkan ketika digunakan sesuai dengan rekomendasi label untuk spesies harma target. Intinya ketika diaplikasikan sesuai dengan rekomendasi yang tertera pada label, yang tentunya sudah melalui berbagai percobaan sebelumnya, dan sebelumnya pada dosis tersebut efektif, kemudian menjadi tidak efektif. Itulah resistensi. Di masa lalu, kadang-kadang toleransi itu sama dengan bentuk yang lebih ringan dari resistensi. Tapi menurut definisi ini, itu agak berbeda. Jadi toleransi Insektisida itu adalah kemampuan serangga untuk menahan aksi Insektisida, dan ini bukan hasil dari perubahan genetik yang disebabkan oleh tekanan seleksi Insektisida. Ini ada kata yang menarik, yang nanti akan saya bahas juga, yaitu istilah tekanan seleksi. Selection pressure. Dan ini berawal dari sebuah teori klasik yang pasti kita semua sudah mengenal. Jadi secara teknis, ini mudah kita pahami, bagaimana dalam satu populasi, itu semula dari ribuan atau jutaan serangga yang ada pada hamparan habitat, itu hanya sedikit sekali yang tahan. Dan itu dimungkinkan karena memang serangga mempunyai variasi genetik yang cukup tinggi. Nah, setelah aplikasi pada tahap awal, maka sebagian besar serangga yang tidak tahan terhadap Insektisida tersebut mati. Tapi karena sifat-sifatnya, yang nanti juga akan saya bahas, karakteristik dari populasi serangga itu, dalam waktu yang relatif singkat, maka individu yang tahan tadi jumlahnya akan bertambah, dan kemudian dalam beberapa tahap berikutnya, beberapa musim, beberapa tahun berikutnya, maka petani menjadi kaget karena hampir semua serangga itu tahan terhadap Insektisida yang ada di sini. Ini ilustrasi lain, jadi prinsipnya sama dengan yang tadi, yang saya tunjukkan tadi. Kita lihat bagaimana yang berwarna merah, ini yang tahan atau resisten pada tahun pertama, kemudian pada tahun kedua yang tahan ini bertambah, yang berwarna merah lebih banyak, pada tahun tiga makin banyak lagi, tahun empat semakin banyak lagi, pada tahun kelima ini sudah dinyatakan resisten. Tidak mempan lagi, dikendalikan dengan Insektisida yang sama. Mungkin ada baiknya juga saya sampaikan ilustrasi dari Van Emden, yang tentu bagi kita yang pernah kuliah di jurusan Entomologi atau Pertesi Tanaman, pasti sudah berkenalan dengan kurva ini. Ini kurva yang menurut saya bagus untuk mendeskripsikan bagaimana secara teknis dihamparan resistensi serangga itu terjadi. Pada sebelah kiri, ini adalah gambaran sebaran dari serangga yang tahan atau toleran terhadap Insektisida. Kita lihat di sini ada LD50, yaitu lethal dose 50%. itu adalah jumlah dari Insektisida yang diperlukan untuk membunuh 50% dari serangga uji atau hewan uji atau hewan target. Biasanya satuannya ini adalah miligram per gram. Nah, atau per kilo, saya lupa ingatnya. Nah, kita lihat dari sini, setelah beberapa saat, kalau kita lihat di sini LD50-nya menjadi naik, menjadi lebih tinggi. Nah, di sini ada bagian yang diarsir, ini adalah serangga yang tidak mati atau tahan terhadap Insektisida yang diaplikasikan. Setelah beberapa musim, beberapa tahun, maka kita lihat ini bergeser, dan jumlah serangga yang tetap bertahan setelah diaplikasi, itu menjadi jauh lebih tinggi. Dan juga kita lihat di sini, LD50-nya sudah naik. Artinya, untuk menghasilkan jumlah mortalitas yang sama, itu diperlukan dosis yang lebih tinggi. Nah, petani akan dituntut untuk terus menaikkan dosisnya untuk memperoleh hasil yang sama. Dan kemudian petani akan sadar bahwa Insektisida ini sudah tidak mempan. Itulah salah satu contoh dari resistensi. Nah, kemudian kalau kita lihat, faktor apa yang berpengaruh terhadap resistensi? Mohon maaf, ini sebenarnya kelihatannya saya share yang salah file yang draft ini sebentar. Bu Puji, saya ini dulu ya. Saya baru sadar ini salah yang tadi. Baik Pak. Ya, yang saya share tadi rupanya draft-nya. Ini saya tutup saja dulu. Oke. Oke, ya ini yang benar ya. Sudah benar ya ini ya? Sudah benar ya, Bu Puji ya? Ya, sudah stabil, Pak. Oke. Nah, saya lanjutkan tadi. Nah, saya lanjutkan dari sini. Apa yang menyebabkan serangga mampu mengembangkan resistensi demikian hebat? Sebentar, kelihatannya juga ada yang salah saya tadi. Oke, harusnya memang ini file yang harusnya saya share dari awal. Baik, saya mundur sedikit. Saya lanjutkan dari tadi. Mengapa serangga mempunyai kemampuan seperti itu? Dan kita lihat sebetulnya ada tiga faktor yang mungkin ada di luar ini, tapi inilah yang inti. Faktor apa yang berpengaruh terhadap timbulnya resistensi. serangga terhadap insektisida. Yang pertama adalah karakteristik populasi, itu bisa genetik, fisiologis, morfologis, bisa juga perilaku. Kemudian, jenis, dosis, dan intensitas aplikasi insektisidanya. Jenis itu berpengaruh terhadap modus aksi insektisida yang digunakan, dosisnya juga berpengaruh, kemudian apalagi intensitas aplikasinya. Kemudian sistem budidaya, itu apakah monokultur atau multikultur, dan bagaimana praktek-praktek budidaya yang lainnya. Saya akan mengajak Bapak-Ibu semua untuk melihat kilas balik dalam sains. Ini yang tadi saya singgung pada bagian awal, teori natural selection, yang mengatakan, adanya variasi menguntungkan yang dipertahankan, dan variasi merugikan yang tidak bertahan, saya sebut sebagai seleksi alam, kata Darwin, atau survival of the fittest. Variasi yang tidak berguna atau merugikan, tidak akan terpengaruh oleh seleksi alam, dan akan tetap menjadi elemen yang berfluktuasi. Mungkin Anda semua masih ingat pelajaran SMA yang bagi saya sangat berkesan hingga sekarang, yaitu tentang kubuk ngengat, yang bernama Bistone Betularia. pada saat revolusi industri terjadi di Inggris pada awal abad 19. Kita perhatikan di gambar ini sebelah kiri ada dua macam ngengat, yang atas ini yang berwarna terang, yang ini yang berwarna gelap, dan ini spesies yang sama. Kemudian, populasinya pada sebelum revolusi industri, yang berwarna terang ini yang dominan. Penduduk di Inggris jarang melihat yang berwarna hitam ini, karena yang berwarna terang itu bisa berkamuflase pada pohon, yang pohonnya juga ditumbi lumut dan berwarna cerah, sehingga predator sulit menemukan. Tapi, ngengat yang berwarna hitam itu menyolok dan mudah ditemukan oleh predator. Nah, proses ini terbalik ketika terjadi revolusi industri, di mana asap batu bara memenuhi Manchester, dan kemudian banyak membuat pohon-pohon menjadi hitam, kemudian justru yang hitam itu kemudian selamat dari predator, yang berwarna cerah itu punah. Kemudian yang ternyata itu memicu para peneliti lain untuk memeriksa, untuk mengadakan penelitian pada serangga-serangga lain, dan salah satunya adalah Carissa Obscurata, yang dulu disebut Novus Obscurata. Ini juga mengalami hal yang sama, dan yang unik, yang menarik, peneliti ini kemudian menyurati Charles Darwin, dan memberitahukan bahwa betul, teori Anda betul, dan saya punya bukti untuk mendukung natural selection. Tapi di sini barangkali juga Darwin salah, karena Darwin menganggap bahwa itu bukan. Karena menurut Darwin, teori natural selection atau survival of the fittest itu memerlukan proses yang lama. Jadi Darwin menganggap tidak memperhatikan surat tersebut atau laporan dari Farn tersebut. setelah 14 tahun dari kematian Darwin, baru J.W. Tuts itu yang bisa mendeskripsikan secara rinci bagaimana melanisme pada ngengat itu mendukung seleksi alam. Kemudian tadi adalah salah satu contoh dari seleksi alam yang berberan di situ adalah polusi. di dalam budidaya pertanian seleksi alam itu juga bisa diperankan oleh varitas tahan dan juga sistem budidaya. Kita ingat bagaimana pada tahun bagi yang seumuran saya itu masih mengalami proses perkembangan kalau dulu di daerah saya disebutnya Padi PB Pelita Baru itu adalah IR yang dikembangkan di Filipina. Di situ di dalam gambar ini terlihat dengan jelas bagaimana warng batang coklat itu dalam beberapa periode dalam beberapa tahun itu berkembang yang semula tidak mampu merusak VUTW1 kemudian akhirnya bisa merusak. Maka mulai tahun 72 muncul biotip 1 kemudian 76 muncul biotip 2 kemudian tahun 81 muncul biotip 3 kemudian ada dugaan tahun 2005 ini juga muncul lagi biotip 3 dan seterusnya. dalam kasus ini yang menjadi faktor seleksi atau tekanan seleksi adalah varitas tahan. Kemudian yang tentu juga merupakan faktor seleksi alam yang sangat penting adalah insektisida. Sejak DDT ditemukan kemudian muncul berbagai serangga yang resisten terhadap DDT. Itu pertama kali dilaporkan pada tahun 1946 di Italia kemudian dua tahun kemudian dilaporkan di Amerika Serikat. Kemudian setelah DDT ditemukan atau diproduksi juga diproduksi yang lain-lain. Metoxiclor, Lindan, TDE, Chlordan, Heptachlordildrin. Jadi kemudian laporan-laporan terhadap laporan-laporan tentang resistensi larut rumah terhadap insektisida sejenis tadi muncul tidak lama setelah DDT. Kemudian bukan hanya di Itali dan di Amerika tapi juga di seluruh dunia terjadi. Kemudian setelah itu muncul lagi atau diproduksi insektisida organoposphat. Lalat rumah juga menunjukkan resistensi terhadap organoposphat. Kemudian selain lalat, nyamuk ini juga pertama kali dilaporkan ini juga di Itali. Nyamuk dilaporkan pertama kali resisten terhadap organoposphat. kemudian kita juga tahu bahwa salah satu insektisida awal yang diciptakan itu adalah untuk mengendalikan kumbang kentang Colorado, Leptinol Tarsa disemliniata. Dan sekarang sudah atau dilaporkan resisten terhadap 54 bahan aktif atau mungkin sekarang sudah lebih. jadi mengembangkan resistensi terhadap banyak jenis insektisida yang berbeda-beda. Kesimpulannya ini mungkin disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor seperti yang tadi saya kemukakan, genetik, aplikasi insektisida, frekuensi produksi kentang dalam agroekosistem. ini yang tadi sudah saya singgung pada file yang salah tadi. Kemudian saya lanjutkan. Saya sering mengumpulkan ini dalam kuliah saya kepada para mahasiswa. Mengapa serangga itu mempunyai kemampuan yang hebat dalam natural selection? yang pertama serangga mempunyai daya reproduksi yang tinggi. Karena diperlukan jumlah yang banyak untuk memiliki keragaman yang tinggi, diperlukan jumlah yang banyak untuk mempunyai reaksi yang berbeda terhadap seleksi alam. Kita lihat bagaimana serangga mempunyai bisa bertelur ada yang 300, 400, bahkan ada yang sampai 2000 di dalam satu periode hidupnya. Kemudian yang kedua adalah serangga mempunyai keragaman dan kelenturan genetik yang tinggi. Tadi sudah ada beberapa contoh dan nanti mungkin Bu Danarsi yang akan lebih detail membahas ini. ini yang tadi juga sudah saya kemukakan polimorfisme metamorfosis. Dengan mekanisme ini serangga mempunyai habitat yang berbeda. Ada yang larvanya di dalam air, dewasanya di darat, ada yang telurnya dan larvanya di dalam tanah. Ada yang telurnya di dalam tanah, larvanya pada tanaman. Jadi mereka mempunyai habitat yang berbeda. Sehingga kalau kita mengaplikasikan insecticide pada satu bagian, pada tanaman, maka yang ada di dalam tanah itu masih bertahan. ini juga salah satu mekanisme defense dari serangga terhadap insecticide yaitu senyawa kitin yang melindungi tubuhnya berupa exoskeleton. Di dalam berbagai literatur biasanya dikelompokkan bagaimana mekanisme resistensi terhadap insecticide ini akan saya secara cepat saja. Yang pertama yang disebut dengan resistensi metabolik. Di sini serangga mendektusifikasi menghancurkan toksin atau mencegah toksin agar tidak mencapai situs target dan mengikatnya ke dalam protein di dalam tubuh serangga. Ini yang paling umum. Dan serangga yang resisten mungkin memiliki tingkat enzim yang lebih tinggi atau lebih efisien dalam memecah insecticide menjadi senyawa tidak beracun. Kemudian resistensi perilaku, behavioral resistance. Ada beberapa serangga yang dapat menghindari racun toksin dengan perubahan dari aktivitas normalnya. Ada yang berhenti makan atau pindah ke bagian bawah daun yang disemprot. ini juga terjadi pada beberapa nyamuk penular malaria di Afrika yang mengembangkan preferensi untuk beristirahat di luar gedung ketika gedungnya disemprot. Ini mencegah mereka dari kontak dengan pesticida yang disemprotkan pada dinding gedung bagian dalam. Kemudian penetration resistant, kutikula luar serangga ini mengembangkan penghalang yang dapat memperlambat penyerapan bahan kimia ke dalam tubuh serangga. Contoh yang saya temukan misalnya pada kutubusuk simek lektularius ini mengalami penebalan atau renovasi kutikula. dan ada juga gabungan di situ resistensi metabolik melalui peningkatan aktivitas enzim. Kemudian juga ada resistensi yang karena modifikasi situs target. Jadi situs atau bagian organ yang seharusnya menjadi target racun itu mengalami modifikasi sehingga efek insetisida menjadi berkurang. saya akan berikan cuplikan ini penelitian yang menurut saya menarik dari penelitian yang dilakukan di China dan ini dimuat pada Journal of Economic Entomology salah satu jurnal yang sangat bergensi di bidang entomologi. Kita lihat bagaimana resistensi terhadap imida chlorpid chlorpyrifos venobucard dan vipronil itu menurun pada koloni serangga yang dibiakkan selama 15 generasi di rumah kaca tanpa paparan insektisida. Ini menggambarkan dengan jelas bagaimana kalau kita menyetop atau tidak memberi perlakuan insektisida selama ini penurunan terjadi ada yang mulai ke 9 sudah menurun resistensinya ada yang lebih cepat jadi rata-rata 5 sampai 7 musim tanpa perlakuan insektisida itu warang coklat menjadi lebih sensitif terhadap 4 jenis insektisida ini dan kemungkinan ini juga berlaku untuk insektisida yang lain ini simpulan dari tadi mungkin nanti Bu Danarsi yang akan lebih detail membahas yang berkaitan dengan enzim-enzim ini pada intinya 15 generasi tanpa paparan insektisida itu dapat membalikkan atau mengembalikan resistensi warang coklat terhadap imidaclorbit chlorvirifos vipronil dan venobucab dan ini menggambarkan bahwa pengurangan penghentian sementara atau rotasi aplikasi insektisida dapat diterapkan untuk mengendalikan populasi warang coklat kemudian penelitian lain yang mungkin perlu saya sampaikan juga pada koloni Bemisia Tabasi yang dipelihara pada 13 generasi itu juga mengalami penurunan tingkat resistensinya terhadap insektisida dan resistensi ini bukan hanya monopoli dari insektisida kimiawi Baxilus Turingiensis itu juga menyebabkan resistensi nah ada strain dari Plutella Silostella itu juga dapat mengalami pembalikan resistensi ketika dihentikan aplikasi Baxilus Turingiensis tadi selama beberapa generasi jadi apa yang bisa kita pelajari di sini pertama bahwa timbulnya resistensi serangga terhadap insektisida ini merupakan kombinasi beberapa faktor yang saling mempengaruhi yang kedua bahwa penanganan masalah resistensi hama harus melalui pendekatan populasi jadi kita tidak melihat individual bersamaan juga dengan sistem budidaya yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan habitatnya kemudian yang berikutnya rotasi tanaman penggantian jenis insektisida dengan modus aksi yang berbeda dan penghentian sementara aplikasi insektisida bisa menjadi salah satu strategi operasional untuk mengatasi masalah resistensi hama serangga terhadap insektisida sementara demikian Bapak Ibu sekalian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silakan Bu Puji terima kasih Pak Hamim atas pengaparannya dapat di stop share dulu Pak oke ya sudah sudah ya belum Pak stop share oke untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Agung Kurniawan dari Cross Life Indonesia mohon maaf untuk yang kedua dari Ibu Danar Dipting Sari dari BPTP Lampung sebelum saya serahkan ke Bu Danar terlebih dahulu saya bacakan kurikulum VT dari Bu Danar nama Dr. Danar S.D. Taning Sari SPMSI tempat tanggal lahir ke Warjo 24 Januari 1980 pendidikan ilmu hama dan penyakit tumbuhan Universitas Gajah Mada Yogyakarta kemudian S2 di pemulihaan dan bioteknologi tanaman IPB kemudian S3 ilmu pertanian minastudi ilmu hama tumbuhan Universitas Gajah Mada Yogyakarta bidang penelitian ilmu hama dan penyakit tanaman moto don't be busy just be productive untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Danar untuk mempresentasikan untuk PPT-nya apakah akan disiar dari kami atau dari Ibu Bu saya coba dari sini dulu ya Mbak oh baik silahkan Bu untuk presentasi sudah kelihatan ya waktu kurang lebih 20 menit ya Bu ya sudah bisa dimulai ya Mbak ya baik silahkan Bu baik terima kasih kepada Ibu Puji selaku moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung para Narasumber Bapak Profesor Hamim Sudarsono dari UNILA dan Bapak Agung Kurniawan dari CropLife Indonesia dan yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta webinar baik yang mengikuti melalui Zoom maupun melalui Youtube dimanapun berada selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik disini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus resistensi orang batang coklat terhadap imidia corporate orang batang coklat merupakan hama yang penting pada pertanaman padi karena dapat menimbulkan kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung secara langsung yaitu dengan mengisap cairan tanaman menyebabkan daun menguning kering dan akhirnya mati yang dikenal dengan gejala hopperburn perusakan secara tidak langsung yaitu sebagai vektor virus kerdil rumput dan kerdil hampah serangan warang coklat terjadi sejak tahun 1969 dengan luas serangan 52.000 hektare dan yang tertinggi yaitu tahun 1977 dengan luas serangan lebih dari 700.000 hektare kemudian yang tertinggi yang cukup tinggi juga terjadi pada tahun 2017 dengan tingkat serangan lebih dari 360.000 hektare kemudian pada tahun 2020 ini angka perkiraannya karamalanya serangan dari warang coklat ini mencapai lebih dari 20.000 hektare dan 5.000 hektare diperkirakan terjadi serangan di Lampung serangan warang coklat ini terjadi setiap tahun dengan intensitas serangan yang berbeda-beda nah ini adalah gambar hopperbon kejadian hopperbon yang kami ambil dari cuiring telaten pada tahun 2017 ini adalah sebaran warang batang coklat di Indonesia sebaran warang coklat di Indonesia meliputi seluruh pulau Jawa dan Bali Lampung Sumatera Selatan Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tengah sedangkan sebaran warang coklat di dunia meliputi Jepang Korea Taiwan China Filipina Vietnam Laos Kamboja Thailand Myanmar Malaysia Indonesia Australia India Pakistan dan Kepulauan Pasifik Imidacloprid untuk pengendalian warang batang coklat di Indonesia ini telah terdaftar dan digunakan di Indonesia untuk pengendalian warang coklat sejak tahun 1992 Imidacloprid termasuk kelompok neonicotinoid golongan 4A menurut penggolongan berdasarkan Irak 2020 dimana dalam golongan neonicotinoid tersebut terdapat acetamitrid kemudian klotianidin dinoteforan nitenpiram tiocloprid dan tiamectosam dalam satu grup ini mempunyai cara kerja yang sama mode of action yaitu dengan cara binding pada nikotinic aset reseptor pada sistem saraf serangga yang menyebabkan gejala hiper eksitasi paralisis dan berakhir pada kematian serangga saat ini lebih dari 100 formulasi atau merek dagang insektisida berbahan aktif imidacloprid baik dalam formulasi tunggal maupun ganda telah terdaftar di Indonesia dan direkomendasikan untuk pengendalian warang batang coklat ini adalah kasus-kasus resistensi warang coklat budanar mohon maaf budanar suaranya tidak terdengar halo budanar mohon maaf sepertinya ada gangguan teknis dari budanar budanar baik untuk selanjutnya nanti budanar dapat dilanjutkan kembali untuk selanjutnya untuk ke materi berikutnya dulu ya Pak untuk materi selanjutnya oleh Pak Agung Kurniawan dari Kroklife Indonesia sebelum Pak Agung menyampaikan materi terlebih dahulu akan saya bacakan kurikulum Tite dari Pak Agung Pak Agung ya Ibu puji jadi karena budanar ada gangguan teknis untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Agung ya Pak baik baik Ibu ya Pak Agung Kurniawan posisi saat ini sebagai eksekutif director of Kroklife Indonesia kemudian beliau lahir di Salat 3 8 Agustus tahun 1977 pendidikan dari Universitas Islam Sumatera Utara kemudian dalam 4 tahun ini bergabung dalam Kroklife Indonesia sebagai pemimpin kemudian 13 tahun sebelumnya beliau di external public relation and government affair nah untuk materi monggo Pak Agung untuk share powerpointnya dipersilakan Pak Agung waktu kurang lebih 20 menit mohon izin sudah bisa dilihat Ibu ya Pak sudah Pak baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semuanya sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dengan Agung Kurniawan tadi sedikit sudah disampaikan oleh Ibu Puji saya dari Kroklife Indonesia sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Lampung Fokus Pertanian yang telah memberikan kesempatan kepada Kroklife Indonesia untuk ikut berbagi sharing terkait dengan apa yang telah kami lakukan selama ini sebelumnya salam hormat kami kepada Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung para wakil Dekan Bapak Ibu dosen dan staf pengajar di Universitas Lampung yang saya hormatin juga Profesor Hamim Sudarsono narasumber yang tadi juga sudah menyampaikan paparannya kemudian Ibu Danarsi dari BP TP Lampung Bapak Ibu hadirin yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu tapi dari beberapa yang saya lihat cukup familiar dengan saya saya juga mengucapkan terima kasih kesedihanan untuk dapat hadir saya juga melihat ada perwakilan dari PEI dari beberapa daerah kemudian salam hormat saya untuk para peneliti dan praktisi yang hadir pada kesempatan ini sebelum mulain mungkin izinkan saya sedikit apa namanya memberikan opening terkait dengan apa yang akan saya sampaikan hari ini sedikit saja tentang apa yang pernah disampaikan saya mencoba mengkot apa yang pernah disampaikan oleh Mangkobu suaminatan salah seorang ahli genetika dan administrator India yang dulu dikenal karena perannya dalam revolusi hijau di India sebuah program di mana varietas gandum dan beras yang ini tinggi berhasil ditanam beliau sampaikan bahwa sampaikan bahwa jika agriculture gagal tentunya semua hal semua sektor juga akan gagal ini yang menurut saya sangat menarik karena kenapa saya 13 tahun di industri yang berbeda dan saat ini alhamdulillah diberikan kesempatan dan amanah untuk bisa masuk di dalam industri pertanian yang menurut saya sangat-sangat membawa ini penting buat kita dimana memang agriculture pertanian memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan pakan buat tidak hanya saja masyarakat Indonesia tapi juga untuk seluruh masyarakat dunia jadi sedikit saja ini dari saya kemudian saya coba sampaikan jadi terima kasih juga kepada panitia yang memberikan kesempatan ini kepada saya dengan topik protokol keamanan penggunaan produk perlindungan tanaman mohon maaf saya sedikit saya lebih senang menggunakan istilah perlindungan tanaman dibanding dengan pesticida walaupun mungkin saya yakin artinya sama akan tetapi bila mana kita lihat bila mana kita dengar perlindungan tanaman akan bisa jauh lebih menenangkan hati dibanding pesticida yang mungkin selama ini memberikan banyak stigma negatif terhadap pesticida itu sendiri sebelumnya izinkan saya juga untuk memberikan perkenalan buat bapak dan ibu mungkin yang bertanya-tanya apa sih cropline Indonesia kalau tadi profesor hamim dan nanti ibu danarsi akan memberikan banyak pengetahuan tentang apa itu resistensi terus kemudian bagaimana resistensi itu bisa terjadi secara teknis saya izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait dengan protokol keamanan penggunaan produk pesticida dan juga bagaimana mengantisipasi resistensi dari sisi eksternal sebelumnya izinkan saya untuk kembali lagi memperkenalkan tentang apa itu crop life crop life adalah salah satu asosiasi di tingkat global dan regional dimana saat ini kami beroperasi di 91 negara berkantor pusat di Brazil, Belgia kami merupakan asosiasi nirlaba yang saat ini mewakili beberapa perusahaan global yang berbasis research and development saat ini kami memiliki enam anggota mungkin bapak dan ibu pernah mendengar atau familiar dengan nama-nama ini ada BASF kemudian ada Bayer ada Corteva ada FMC ada PT No Farm dan juga Sijenta dimana selain berorientasi kepada research and development kami juga saat ini teman-teman juga fokus pada pengembangan formulasi produksi dan distribusi dari produk perlindungan tanaman dan juga bioteknologi dan benih saat ini juga kami bersama dengan pemerintah berharap kami dapat menjadi mitranya pemerintah dalam membangun kompetensi bagi para stakeholder terkait dimana tentunya berorientasi menerapkan pendekatan yang berbasis science-based untuk itu kami juga sangat berharap bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini dapat juga membantu untuk memberikan edukasi di level tidak saja di level stakeholder tapi juga terutama di level-level para petani kami memiliki komitmen penuh terhadap penggunaan produk perlindungan tanaman yang aman tentunya yang bertanggung jawab dan efektif serta efisien dalam hal penggunaan sedikit saja tentang apa yang kami lakukan di crop life Indonesia saat ini kami memiliki beberapa divisi yang salah satunya memang terkait dengan resistensi ini adalah divisi-divisi yang saat ini berada di bawah koordinasinya crop life ada technical and regulatory affairs yang fokusnya adalah bersinergi dengan pemerintah kaitannya dalam memberikan masukan terhadap peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terus kemudian ada divisi stewardship environment dan juga resistance management divisi ini adalah salah satu divisi yang sangat concern terhadap penggunaan dari produk perlindungan tanaman itu sendiri tidak hanya terhadap lingkungan tapi juga terhadap para petaninya hal ini juga yang mendasarin kami melakukan banyak kegiatan di setiap tahunnya termasuk berkolaborasi dengan beberapa stakeholder terkait kemudian ada juga divisi anti pemalsuan kita sama-sama mengetahui bahwa saat ini risiko atau potensi penyebaran produk palsu dan juga produk ilegal semakin banyak di pasaran ini terbukti dari beberapa kasus yang selama dua tahun terakhir ini Alhamdulillahnya Kroplak Indonesia bekerja sama dengan beberapa aparat penegak hukum mampu mengungkap kasus peredaran dari pesticida palsu yang ada di pasaran tentunya hal ini juga akan sangat merugikan para petani juga pemerintah mengingat produk-produk palsu ini beredar di pasaran dan tentunya akan merugikan dari sisi bagaimana petani mampu untuk menjaga produktivitas dari hasil panennya mereka terus kemudian ada divisi komunikasi dan public affairs divisi ini saat ini sangat berperan penting mengingat dengan kasus pandemi 19 saat ini banyak hal edukasi-edukasi yang kami sampaikan melalui digital media platform termasuk social media jadi memainkan peran bagaimana sebenarnya kita tetap bisa melakukan edukasi di tingkat bawah terutama ke petani terkait dengan penggunaan yang efektif aman dan efisien serta yang terakhir adalah divisi terkait dengan bioteknologi atau juga benih ini sedikit saja tentang integritas yang kami junjung tinggi bahwa kami taat dan tunduk terhadap code of conduct dari beberapa lembaga internasional termasuk FAO dan WHO di internal sendiri kami juga memiliki ada yang namanya antitrust law di mana kami di asosiasi ini memiliki beberapa kewajiban yang harus kami junjung tinggi salah satu tidak diperbolehkan untuk mengendorse produk terus kemudian kita tidak berbicara mengenai masalah price ataupun yang kaitannya dengan produk dari masing-masing member company sekilas saja bahwa yang tadi saya sampaikan di awal saya coba mengutip salah satu jurnal yang pernah disampaikan di di ekonomis saya kalau tidak salah tahun 2008 atau sebelumnya bahwa kita melihat bagaimana sebenarnya kebutuhan pangan dan kebutuhan pakan akan menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting dimana tentunya apabila terjadi gangguan dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan juga akan berdampak berdampak terhadap kebutuhan kebutuhan lainnya terutama saat ini yang kita hadapi dimana kondisi pandemi 19 kita juga sangat prihatin dan kita tidak berharap kondisi krisis kesehatan saat ini yang terjadi diakibatkan oleh pandemi COVID-19 berubah menjadi krisis kekurangan bahan pangan karena terjadinya beberapa pembatasan skala PSBB yang dilakukan di beberapa daerah ini juga yang mendasarin kami melakukan banyak advokasi ke beberapa kementerian terkait termasuk kementerian Kemenko dalam hal untuk memastikan bahwa input sarana pertanian bisa menjadi salah satu produk penting yang harus menjadi perhatian dari sisi pemerintah sedikit gambaran saja mengapa pangan dan pakan menjadi kebutuhan yang penting kita bisa melihat prediksi tahun ke tahun bagaimana sebenarnya tingkat populasi dan kebutuhan pangan terus meningkat saat ini di Indonesia jumlah penduduk kalau saya tidak salah sekitar 275 juta penduduk dan kita bisa prediksi dalam 2-3 tahun ke depan berapa pertumbuhan yang akan terjadi di Indonesia dan kemudian pertanyaannya apakah kebutuhan pertumbuhan tingkat populasi ini sejalan dengan kebutuhan pangan dan pakan yang ada di Indonesia beberapa hal yang menjadi perhatian crop life Indonesia terutama terkait dengan perubahan iklim dunia kita sama-sama mengetahui isu climate change ini juga menjadi salah satu sektor yang satu kendala di mana akhirnya hama dan penyakit akan semakin lebih cepat dan semakin lebih lama berada di 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 lahan-lahan petani bagaimana banjir kita bisa melihat saat ini kita tidak dapat lagi memprediksi secara jelas kapan musim penghujan akan berhenti kapan musim kemarau akan berakhir dan kemudian tentunya alih fungsi lahan alih fungsi lahan kita mengetahui bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin hari semakin meningkat tentunya dibarengi dengan pertumbuhan fasilitas-fasilitas publik dan ini yang tentunya terjadi saat ini kita melihat sendiri bagaimana sebenarnya lahan-lahan pertanian kita dikonversi menjadi beberapa sarana-sarana infrastruktur yang tentunya ini akan menjadi salah satu kendala di masa yang akan datang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan pakan buat kita sendiri kita juga melihat bagaimana hama dan penyakit ini dengan tingginya hama dan penyakit yang terjadi secara umum kita bisa melihat hilangnya produktivitas tanaman mencapai 25 sampai 45% ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan protokol penggunaan produk perlindungan tanaman secara aman efektif dan efisien kalau tadi ada divisi yang namanya stewardship Bapak dan Ibu mohon izin menyampaikan bahwa ini adalah salah satu komitmen kami terhadap kegiatan stewardship dimana kegiatan stewardship itu mencakupi semua mata rantai dari kegiatan yang kita lakukan dari mulai R&D kemudian bagaimana satu bahan aktif dikembangkan kemudian bagaimana produk-produk yang sudah siap untuk diedarkan tentunya setelah melalui proses registrasi di Kementerian Pertanian bagaimana produk-produk ini dapat ditransportasikan dan distribusikan dengan baik dan aman kami juga menjunjung tinggi tentang pengendalian hama dan penyakit terpadu konsep PHT dimana tentunya pesticida dalam PHT ini tidak merupakan tidak dikategorikan sebagai barang haram akan tetapi tentunya dengan penggunaan yang efektif dan efisien diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam meminimalisir dan mengurangi tingkat serangan OPT yang terjadi kami juga memiliki komitmen bagaimana penggunaan yang aman dan bertanggung jawab tentunya secara berkelanjutan dapat dilakukan oleh petani dengan harapan bahwa produk-produk perlindungan tanaman yang ada saat ini dipasarkan di pasaran tentunya kita berharap produk-produk yang aman seperti kita ketahui bahwa proses registrasi dari produk pesticida itu memakan waktu yang tidak singkat cukup panjang dan cukup banyak effort yang harus dilakukan bagi suatu produsen untuk mendaftarkan produk pesticida itu sendiri dari mulai uji mutu uji efikasi uji toksisitas tentunya hal ini kita berharap bahwa produk-produk perlindungan tanaman atau pesticida yang berada di pasaran sudah melalui proses yang cukup panjang dan aman untuk digunakan terakhir tentunya di mata rantai ini yang sangat menjadi perhatian kita adalah terkait dengan wadah kemasan bekas dari pesticida kita mengetahui bahwa pesticida masuk ke dalam kategori B3 dimana tentunya untuk pemusnahan dari kemasan-kemasan bekas pesticida itu juga masih menjadi salah satu tantangan di beberapa negara di dunia mengkalasifikasikan pesticida sebagai bahan non-B3 yang tentunya secara pemusnahan dari kemasan-kemasan wadah bekas itu dapat dilakukan dengan terorganisir dan lebih terintegrasi sementara memang tantangan di kita adalah saat ini terkait dengan regulasi yang belum sepenuhnya in place ini akan menjadi salah satu tugas dan tantangan kami dalam melakukan advokasi ke beberapa stakeholder terkait yang terakhir tentang lebih kurangnya sama terkait dengan container management bagaimana produk kemasan-kemasan wadah bekas ini bisa nantinya bisa menjadi bisa didisposal dengan aman dan tepat tentunya sedikit sedikit saja saya yakin Bapak Ibu sudah sangat memahami tentang PHT bahwa pengendalian hama terpadu ini menjadi salah satu kunci pokok dari keberhasilan menurut kami keberhasilan dari para petani dalam bagi para petani untuk melakukan budidaya tanaman yang dilakukan konsep atau cara berpikir pengendalian OPT dengan pendekatan ekologi yang tentunya bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan tentunya memanfaatkan berbagai faktor pengendali yang kompetibel seperti kita ketahui prinsip-prinsip dasar dari penerapan PHT itu adalah tentunya sebagian besar terkait dengan budidaya tanaman sehat kemudian pemanfaatan musuh alami dan pengamatan lapangan secara rutin dan kita berharap melalui PHT ini petani kita dorong sebagai ahli PHT di kedepannya strategi dari penggunaan pesticida berdasarkan konsep PHT yang tadi saya sudah sampaikan bahwa pesticida bukan barang haram artinya pesticida dapat digunakan sebagai salah satu alternatif bagi para petani dalam pengendalian OPT di lahan-lahan pertaniannya tapi tentu saja kita berharap penggunaan pesticida itu tetap berdasarkan konsep yang tepat lima tepat tepat sasaran disesuaikan dengan organisme penyakitnya yang secara tepat jadi setiap petani diharapkan untuk mengetahui penyakit apa yang sedang menyerang komoditas komoditi dari pertaniannya kemudian tepat jenis kita sangat mengharapkan bahwa petani juga bijak dalam hal memilih produk-produk perlindungan tanaman yang sesuai dengan penyakit yang ada tepat waktu kita berharapkan kita juga berharap bahwa bila mana dalam ambang sudah mencapai ambang batas ekonomi produk perlindungan tanaman dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dari pengendalian OPT yang ada di lapangan tepat dosis dan konsentrasi hal ini juga yang menjadi salah satu perhatian kami dari sisi asosiasi dan juga dari produsen bahwa kebanyakan para petani kita itu pada saat melakukan aplikasi pesticida lebih banyak melakukan berdasarkan pengalaman lebih banyak melakukan apa namanya aplikasi pesticida berdasarkan tidak berdasarkan dosis dan konsentrasi yang ada di label tapi lebih ke arah karena mungkin yang tadi saya berpengalaman dari yang sebelum-sebelumnya atau informasi dari teman-temannya hal ini yang tentunya juga menjadi salah satu trigger resisten itu dapat muncul lebih cepat di lingkungan petani yang berikutnya terkait dengan penggunaan pesticida yang dengan berdasarkan konsep PHT adalah tepat cara penggunaan artinya bagaimana sebenarnya petani diharapkan menggunakan dengan tetap dengan cara yang bijak kemudian dengan menggunakan peralatan-peralatan yang memadai termasuk peralatan semprot memperhatikan keadaan cuaca dan juga kita sangat berharap para petani juga pada saat aplikasi menggunakan alat-alat pelindung diri ini ini ada salah satu lima aturan emas yang secara umum selalu kami sampaikan ke petani bahwa lima aturan emas ini diharapkan menjadi guidance dan panduan petani pada saat melakukan aplikasi pesticida yang pertama kita berharapkan para petani dapat secara aman dan berhati-hati pada saat proses aplikasi pesticida itu sendiri karena sering sekali kita melihat di lapangan jujur kita sangat miris terkadang melihat banyak penanganan penggunaan pesticida itu tidak dilakukan dengan cara yang baik dan tepat misalnya produk-produk pesticida dipindahkan dengan kemasan-kemasan yang tidak sepatutnya digunakan yang itu tentunya juga menjadi perhatian kita terutama keselamatan terhadap petani dan keluarganya dimana kita sangat mendorong petani untuk bisa melakukan kegiatan terutama dalam melakukan aplikasi dengan cara yang tepat kemudian terkait dengan label ini yang juga saya sudah sampaikan di awal bagaimana sebenarnya kebiasaan petani kita saat ini lebih banyak mengaplikasikan pesticida berdasarkan pengalaman berdasarkan perasaan jadi memang tidak didasarkan kepada aturan-aturan yang sudah ditentukan di label dan tentunya hal ini yang juga tadi saya sampaikan akan mungkin men-trigger lebih cepat kondisi-kondisi dimana secara faktor eksternal resistan itu dapat terjadi yang berikutnya di aturan ketiga aturan emas ketiga yaitu menjaga kebersihan diri kita selalu memberikan edukasi dalam setahun crop life Indonesia dan juga member company melakukan kegiatan stewardship dimana secara total kita bisa melakukan kegiatan edukasi kepada petani kepada teman-teman bapak dan ibu PPL di lapangan terkait bagaimana sebenarnya menggunakan pesticida dengan cara yang aman memastikan bahwa setelah penggunaan sebelum dan setelah menggunakan produk perlindungan tanaman selalu memperhatikan kesehatan dan keselamatan membiasakan untuk mencuci tangan setelah menggunakan aplikasi kemudian memastikan bahwa kita menggunakan pakaian yang tepat termasuk menggunakan alat pelindung diri jadi sebelum jauh sebelum kasus pandemi COVID-19 ini para petani sebenarnya sudah kita edukasi untuk menggunakan sarung tangan sudah kita edukasi untuk menggunakan face shield dan masker dan kita juga selalu mendorong para petani untuk apa namanya memastikan bahwa penggunaan alat pelindung diri ini tidak harus dengan spesifikasi yang tinggi kita selalu mendorong petani selalu diharapkan kiranya petani juga bisa inovatif untuk mendapatkan produk maaf mendapatkan alat pelindung diri di sekitar mereka mereka contohnya memanfaatkan tas apa resek yang bisa dijadikan sebagai alternatif untuk apa namanya mencampur pesticida sebagai sarung tangan kemudian sebagai alternatif lain bisa menggunakan masker yang tidak harus dengan spesifikasi N95 seperti yang sekarang dilakukan untuk tenaga medis tidak tapi sebenarnya bagaimana kita mendorong awareness dari sisi petani itu muncul dalam menggunakan produk pelindungan tanaman yang berikutnya terkait dengan perawatan sprayer kita sering menemukan di lapangan banyak sekali sprayer-sprayer yang bocor tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap biaya produksi kos produksi yang harus ditanggung oleh petani terbayang apabila dalam satu hektare kebocoran itu bisa tentunya bisa kalau itu diminimalisir tentunya bisa menghemat dari penggunaan produk pelindungan tanaman itu sendiri yang berikutnya yang terakhir tadi saya sudah sampaikan terkait dengan alat pelindung diri ini yang juga menjadi perhatian kami baik dari sarung tangan masker facial terus kemudian apron pada saat petani menggunakan sprayer pada waktu aplikasi pesticida di lahan-lahan mereka terkait dengan pengelolaan limbah yang tadi sudah saya sampaikan masuk menjadi salah satu perhatian kami di stewardship mata rantai stewardship adalah wadah-wadah kemasan bekas pesticida saat ini kita mendorong para petani untuk bisa melakukan triple rinsing jadi pencucian tiga kali sebelum akhirnya wadah-wadah kemasan pesticida itu dihancurkan dan kemudian untuk ditanam atau didisposil sesuai dengan peraturan yang ada kami di crop life Indonesia dan juga di beberapa crop life di regional juga saat ini sedang menggalakkan program container management tentunya hal ini kita berharap dapat berkolaborasi dengan kementerian teknis terkait dalam hal ini kementerian lingkungan hidup terkait dengan pengusnahan dari wadah-wadah kemasan pesticida yang ada ini sedikit capaian yang kami lakukan selama beberapa tahun dalam setahun kami bisa melakukan kegiatan edukasi lebih kurang lebih kurang sampai 500 ribu orang yang kita pelati kegiatan-kegiatannya bisa dilakukan secara langsung program stewardship yang diinisiasi oleh crop life dan juga kegiatan-kegiatan stewardship day yang juga dilakukan oleh member company dari crop life Indonesia kami juga melakukan sinergi kegiatan dengan beberapa stakeholder baik termasuk terutama salah satunya dengan kementerian pertanian termasuk dengan beberapa pihak ketiga lainnya yang memiliki perhatian dan concern yang sama terkait bagaimana kita dapat memaksimalkan sektor pertanian untuk mencapai program pemerintah suasembada dan ketahanan pangan terkait dengan pesticida palsu yang tadi saya juga saya sampaikan bahwa saat ini kita menghadapi beberapa kasus terutama memang selama dua tahun terakhir Alhamdulillah crop life Indonesia bersama aparat penegak hukum mampu mengungkap peredaran pesticida palsu yang mana para pelakunya sudah berhasil kita kirim sudah dipenjara dengan hukuman yang sepatutnya mereka terima komite ini divisi anti pemalsuan ini sangat memiliki concern terhadap distribusi dari pesticida itu sendiri termasuk saat ini yang sedang kami lakukan adalah bagaimana melakukan meningkatkan awareness distribusi pesticida melalui social media atau digital media platform saat ini tumbuh berkembang banyak sekali e-commerce yang muncul yang tentunya juga ini akan memberikan celah baru buat para counterfeiters untuk memasukkan produk-produk palsu dan ilegal melalui social media dan digital media platform kita berharap melalui divisi ini kita mampu mengurangi kemungkinan dari peredaran pesticida ilegal dan juga pesticida palsu tidak hanya pesticida tapi tentunya termasuk beberapa teknologi pertanian lainnya seperti benih yang juga saat ini sedang marak di beberapa area pengelolaan resistensi tadi secara rinci sudah disampaikan oleh Profesor Hamim dan kemungkinan nanti juga oleh Ibu Danarsih bagaimana pengelolaan resistensi ini lebih banyak terjadi di tingkat petani dengan latar belakang ketidaktahuan biasanya dalam pengendalian hama penyakit gulma dan organisme pengganggu tanaman OPT pesticida masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan di lapangan hal ini yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada produk perlindungan tanaman masih sangat tinggi namun demikian dalam aplikasi masyarakat masih sering dan mungkin banyak melakukan kesalahan-kesalahan sehingga aplikasi yang dilakukan akhirnya akan menjadi sia-sia apabila tidak dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien tentunya juga selain membahayakan kesehatan dan juga dikhawatirkan juga mengganggu kesehatan lingkungan petani juga sering sekali menggunakan dan mengaplikasikan pesticida dengan intensitas tinggi disertai biasanya dengan kefanatismen terhadap satu produk biasanya kalau petani sudah maram dengan satu produk dia akan menggunakan produk itu terus hal ini juga kembali lagi behavior hal seperti ini yang juga akan mendasari men-trigger terjadinya suatu resistance management hal-hal lain yang dapat mempercepat terjadinya dan perkembangan resistance termasuk juga hamak termasuk juga patogen dan gulma penggunaan bahan aktif yang sering sekali kita lihat di lapangan penggunaan bahan aktif dengan cara kerja yang sama dan terus-menerus juga dilakukan oleh petani yang akhirnya juga dapat mempengaruhi kecepatan terjadinya resisten di masa yang akan datang crop life Indonesia bersama dengan beberapa asosiasi pertanian lainnya Alhamdulillahnya di tahun 2019 kemarin bersinergi dengan pemerintah untuk memasukkan mode of action di dalam labeling jadi saat ini di dalam permentan 43 tahun 2019 mode of action labelan bahan aktif untuk satu produk di kemasan label itu sudah masuk di dalamnya jadi diharapkan dapat membantu petani untuk melihat mode of action apa yang mungkin bisa dilakukan secara bergiliran di tahun-tahun di musim tanam musim tanam berikutnya mungkin itu saja dari saya Ibu Puji sebelum terakhir saya boleh biar sedikit lebih relax saya coba minta boleh tolong diputarkan video resistance yang didevelop oleh International Resistance Action Committee kiranya bisa menjadi insight bersama terkait dengan resistance manajemen terima kasih Pak Agung saya stop saya dulu baik internasional dan komite aksi resistensi insektisida akan menjelaskan cara penanggulangan resistensi hama terhadap insektisida petani ini bernama Bagus dia sangat mencintai pekerjaannya dan sangat bangga dengan hasil panennya untuk menghindari serangan hama pada tanamannya Bagus selalu menggunakan insektisida yang sama dan tidak pernah ada kendala akan tetapi tahun ini Bagus khawatir karena tanamannya terserang hama dan penyemprotan pada lahannya tidak bisa mengendalikan hama secara tuntas jika kondisinya terus terjadi maka panennya akan gagal Bagus tidak mengerti mengapa insektisida yang sebelumnya ampuh saat ini tidak mampu lagi mengendalikan hama insektisida tidak bisa lagi mengendalikan hama karena hama tersebut menjadi resisten pada populasi serangga terdapat keragaman genetik keragaman genetik inilah yang membuat beberapa serangga resisten secara alami dan terlindungi dari insektisida jika insektisida yang sama digunakan secara terus-menerus maka serangga yang resisten secara alami tersebut akan bertahan hidup serangga yang resisten tersebut akan berkembang biak dan menurunkan gen resistennya seiring berjalannya waktu seleksi alamiah akan menyebabkan lahan pertanian dipenuhi oleh serangga yang resisten terhadap insektisida untungnya ada insektisida yang memiliki cara kerja yang berbeda artinya insektisida tersebut mengenalikan serangga dengan cara kerja yang berbeda hal ini tentunya adalah hal yang bagus akan tetapi bagaimana cara mencegah proses seleksi alami terjadi dan timbul jenis resistensi baru para peneliti banyak melakukan kajian yang menghasilkan kesimpulan bahwa penyemprotan insektisida dengan cara kerja yang berbeda secara bergiliran pada masa pertumbuhan tanaman akan menghasilkan populasi hama yang tetap bisa dikendalikan dan mengurangi peluang timbulnya resistensi bagus dapat memperoleh informasi tentang golongan cara kerja insektisida di label kemasan insektisida secara online atau bertanya pada penjual semua insektisida dengan cara kerja yang mirip atau serupa akan memiliki nomor yang sama sehingga bagus harus membeli insektisida dengan nomor yang berbeda-beda kunci utama pengelolaan resistensi insektisida adalah dengan cara aplikasi insektisida kimia secara bergantian dan dipadukan dengan pengendalian hama non-kimiawi seperti monitoring hama rotasi tanaman pengelolaan tanah dan introduksi musuh alami bagus sangat senang dengan menggunakan insektisida dari golongan cara kerja yang berbeda secara bergiliran dan dengan menerapkan pengelolaan hama terpadu dia bisa menuntaskan masalah hama yang dihadapi dengan cara yang tepat tindakan tersebut membuatnya mampu menghemat uang karena hasil panennya bertambah dan meningkat kualitasnya bagus pun merasakan bahwa dia tidak lagi harus menyemprot secara terus-menerus sehingga mempersingkat waktu kerja dan memiliki lebih banyak waktu luang untuk berkumpul bersama keluarganya banyak petani seperti bagus yang berjuang menanggulangi resistensi terhadap insektisida bahkan di daerah perkotaan nyamuk pun dapat menjadi resisten penyebaran mawabah malaria sangat berdampak pada kesehatan masyarakat Irak bekerja di berbagai tempat untuk menanggulangi timbulnya resistensi jika Anda ingin mengetahui lebih jauh tentang resistensi insektisida dan hasil kerja Irak silakan kunjungi website Irak ya baik untuk selanjutnya dilanjutkan kepada Bu Danar Bu Danar apakah sudah bisa men-share kembali powerpoint-nya Bu belum bisa saya share di table sama host ya sebentar Bu ya sudah Bu dipersilahkan untuk share powerpoint-nya baik sudah ya Mbak ya sudah Bu baik mohon maaf Bapak-Ibu Bapak-Ibu semua karena tadi ada sedikit masalah jaringan sekarang saya akan melanjutkan kembali presentasi saya ini adalah kasus-kasus resistensi orang batang coklat terhadap imidacopit di luar negeri nah kalau kita lihat dari laporan yang pertama dari tahun 2000 sejak tahun 2005 ini sudah ada laporan jadi sejak tahun 1990-an imidacopit ini diluncurkan jadi hanya dalam waktu 10 tahun ini sudah terjadi resistensi yang cukup tinggi nah ini adalah kasus-kasus resistensi terhadap imidacopit pada orang batang coklat yang telah dilaporkan di Indonesia yang diantaranya terjadi di Pulau Jawa dengan nilai rasio resistensi yang lebih dari 100 kali kemudian di Banyumas Cilacap Karawang dan Jawa Timur dengan rasio resistensi antara 3 sampai dengan 108 kali dan dari data kami sendiri yaitu sampel dari Banyumas memiliki rasio resistensi 25,87 kali laporan mengenai resistensi warang coklat terhadap insektisida di Indonesia memang masih sedikit namun bukan berarti bahwa warang coklat di Indonesia belum berkembang menjadi resisten namun memang karena penelitian ke arah sana yang belum banyak dilakukan di Indonesia nah ini adalah permasalahan yang terjadi yang mendasari dari studi ini warang coklat merupakan hama yang selalu menjadi ancaman serius setiap tahun sementara itu pengendalian warang coklat di Indonesia sebagian besar masih bergantung pada aplikasi insektisida aplikasi insektisida dengan bahan aktif yang sama secara terus-menerus akan menyebabkan insektisida tersebut menjadi tidak efektif lagi atau hama telah berkembang menjadi resisten perkembangan resistensi hama ini akan berakibat pada kegagalan ekonomi kegagalan pengendalian yang akan berpotensi menimbulkan kerugian secara ekonomi nah untuk itu perlu dikembangkan manajemen resistensi hama terhadap insektisida secara efektif dan berkelanjutan sehingga diperlukan informasi-informasi yang lebih detail termasuk studi mengenai mekanisme pewarisan stabilitas dan heritabilitas resistensinya disini kami melakukan empat studi dalam kasus resistensi warang coklat terhadap imidacoprid yang pertama yaitu mekanisme resistensi kedua karakteristik pewarisannya ketiga stabilitas resistensi dan empat pendugaan nilai heritabilitasnya nah mengenai mekanisme resistensi mungkin tadi juga sudah sempat dipaparkan oleh Prof. Hamim yang pertama yaitu behavioral resistance atau perubahan perilaku antara lain berhenti makan terbang dan menghindar yang kedua yaitu penetration resistance meliputi meningkatnya ketebalan kutikula dan sklerotisasi yang ketiga yaitu biochemical resistance mekanisme biokimia detoksifikasi oleh beberapa enzim seperti esterase dan monoksigenase yang keempat adalah target site resistance yaitu perubahan target site menjadi tidak sensitif menangkap insektisida nah perubahan target site ini biasanya adalah merupakan mutasi yang terjadi pada reseptor nikotinik asetorikloni reseptornya nah masih ada satu lagi mekanisme yang kelima yaitu epigenetik epigenetik ini merupakan mekanisme yang masih relatif baru dipelajari baru mulai sekitar tahun 2015 ke atas epigenetik yaitu definisi dari epigenetik yaitu adanya perubahan ekspresi gen atau adanya perubahan fenotipe tanpa adanya perubahan pada sequence DNA jadi sequence atau susunan DNA tetap namun ekspresi gennya bisa berubah dan hal ini bisa terjadi karena adanya pengaruh atau trigger dari lingkungan termasuk selection pressure dari insektisida dan bersifat heritable atau bisa diwariskan secara transgenerasional dan lintas generasi untuk studi yang pertama yaitu mekanisme resistensi serangga terhadap beberapa grup insektisida di sini untuk nomor satu dua dan tiga adalah mekanisme biokimia yaitu melalui mekanisme peningkatan aktivitas enzim detoksifikasi detoksifikasi oleh enzim esterase kepada orang coklat telah dipelajari berasosiasi dengan kasus resistensi terhadap insektisida golongan karbamat organofosfat dan piretroid kemudian detoksifikasi oleh enzim glutathione S-transferase pada warang coklat ini berkaitan dengan kasus resistensi terhadap organuklorin dan piretroid sedangkan detoksifikasi oleh enzim sitokrom P450 monoksigenase ini diketahui merupakan mekanisme utama yang terjadi pada kasus resistensi warang coklat terhadap insektisida golongan neonicotinoid termasuk di dalamnya imidacloprid termasuk salah satu studi yang kami lakukan yaitu mengenai pengukuran ketiga aktivitas enzim ini menggunakan sampel warang batang coklat dari Indonesia namun kami belum bisa menampilkan datanya secara lengkap disini karena masih dalam proses in review untuk publikasinya kemudian yang keempat yaitu mekanisme target site resistance yaitu adanya perubahan pada target site-nya yaitu nikotinic acetyl poin reseptor disini terjadi mutasi pada poin mutasi Y151S pada warang coklat yang dipelajari oleh Liu et al 2005 namun dari semua literatur yang telah saya baca baru satu ini yang menyebutkan adanya mutasi ada mutasi pada target site resepturnya sementara untuk literatur yang lain dan literatur yang setelahnya lebih banyak mengarah pada adanya peningkatan aktivitas enzim sitokrom P450 monoksigenase ataupun adanya peningkatan ekspresi dari gen P450 antara lain yaitu gen CYP6 I1 dan CYP6 ER1 yang berkaitan dengan resistensi terhadap emidia coprit pada warang coklat kemudian mengenai mekanisme yang kelima atau epigenetik ini sampai sekarang belum ada studi yang mengenai mekanisme ini pada warang coklat terhadap insektisida manapun namun untuk serangga lain ini telah dipelajari antara lain yaitu misus persike atau kutu daun terhadap imediacloprid kemudian juga pada nyamuk Aedes albopictus yang ditemukan adanya metilasi DNA yang merupakan kejadian epigenetik jadi mekanisme mengenai epigenetik ini antara lain yaitu dengan metilasi DNA kemudian dengan modifikasi histone atau dengan microRNA nah ini adalah gambaran dari pengukuran aktivitas tiga enzim yang kami lakukan yaitu esterase glutathione transferase dan citochrome P450 monoksigenase menggunakan mikrofit reader kemudian dilanjutkan dengan studi yang kedua disini kami mempelajari mengenai genetiknya yaitu karakteristik pewarisan resistensi warung coklat terhadap imediacloprid ada tiga hal yang kami pelajari yang pertama yaitu ada tidaknya pewarisan maternal kemudian derajat dominansinya dan jumlah gen pengendalinya apakah dikendalikan oleh satu gen monogenik atau poligenik persilangan resiprok kami lakukan untuk mengetahui adanya pewarisan maternal yaitu dengan cara menyilangkan betina dari populasi yang resisten dengan jantan dari populasi peka dan betina dari populasi peka dengan jantan dari populasi yang resisten sehingga diperoleh populasi F1 dan F1 resiproknya kemudian kita uji toksisitasnya nah apabila antara F1 dan F1 resiprok nilai LC50 ini berbeda nyata berarti terdapat pewarisan maternal demikian pula sebaliknya jika tidak berbeda nyata menunjukkan tidak terdapat pewarisan maternal dalam hasil pengujian kami nilai LC50 pada F1 dan F1 resiproknya tidak berbeda nyata sehingga bisa dikatakan bahwa resistensi terhadap imidacloprid pada warung coklat bersifat autosomal atau tidak terdapat pewarisan maternal selanjutnya penghitungan derajat dominansinya pada keturunan F1 yaitu menggunakan rumus yang digunakan oleh Stone dan Rahal Jain Wallen derajat dominansi yang diperoleh pada F1 dan F1 berasiproknya berturut-turut yaitu 0,65 dan 0,64 menunjukkan bahwa resistensi terhadap imidacloprid pada warung batang coklat bersifat dominan tidak lengkap dan yang ketiga yaitu jumlah gen pengendali untuk mengetahui jumlah gen pengendali resistensi apakah bersifat monogenik atau poligenik dilakukan silang balik atau back cross karena hasil uji toksisitas pada F1 tidak berbeda nyata maka back cross atau silang balik ini dilakukan dengan tetua yang resisten kemudian keturunan hasil silang balik tersebut BC1 diuji toksisitasnya kemudian dilakukan analisis C2 model monogenik berdasarkan hasil pengujian dengan 10 konsentrasi diperoleh hasil yang berbeda nyata antara mortalitas teramati dan mortalitas harapannya dengan pengujian dengan 10 konsentrasi sehingga menunjukkan bahwa resistensi terhadap imidia cloprid pada warang batang coklat itu dikendalikan oleh lebih dari satu gen atau bersifat poligenik kemudian 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 studi yang ketiga yaitu mengenai stabilitas resistensi populasi warang coklat setelah diseleksi selama 5 generasi kemudian dibiarkan tanpa paparan insektisida selama 10 generasi jadi kami seleksi selama 5 generasi kemudian selama 10 generasi kami biarkan tanpa di aplikasi insektisida untuk mengetahui perubahan resistensi sebagian generasi setelah seleksi tersebut ada yang dilanjutkan sampai 3 generasi tetap diseleksi namun yang lain tidak diseleksi selama 10 generasi kemudian kita uji toksisitasnya setiap generasi kemudian penghitungan nilai DR untuk mengukur penurunan resistensi dimana diperoleh nilai DR pada populasi Banyumas yaitu minus 0,06 dimana nilai DR yang kecil atau negatif itu menunjukkan bahwa resistensi bersifat tidak stabil dengan nilai GR yaitu 16,67 generasi GR ini adalah estimasi jumlah generasi yang dibutuhkan untuk penurunan nilai resistensi sebanyak 10 kali nilai LC50 dimana pada studi ini diperlukan 16,67 generasi nah ini adalah gambaran dari respon stabilitasnya disini terlihat bahwa setelah diseleksi selama 5 generasi ini nilai rasio resistensinya meningkat cukup tajam nah kemudian setelah seleksi ini dihentikan setelah aplikasi insektisidanya dihentikan nilai rasio resistensinya turun cukup tajam pada 6 generasi pertama mendekati nilai rasio resistensi awal sebelum seleksi sementara pada generasi ke-7 sampai 10 ini tidak mengalami penurunan yang lebih jauh sedangkan ketika kita seleksinya diteruskan pada generasi 5 sampai 8 nilai rasio resistensinya ini terus meningkat nah kenapa ini bisa meskipun ini turun namun ini tidak bisa turun lebih jauh lagi nah ini masih perlu juga diteliti namun diduga ini karena adanya banyak alel-alel homosigot yang resisten sehingga setelah walaupun seleksi ini dihentikan dia tetap tidak bisa turun lebih jauh lagi mendekati populasi yang pekah nah kemudian studi 4 yaitu mengenai pendugaan nilai heritabilitasnya pendugaan nilai heritabilitas untuk resistensi serangga terhadap insektisida yaitu realized heritability menurut metode Tabasnik dan Volkner dan McKay jadi populasi warang coklat sebelum dan setelah seleksi kemudian diuji toksisitasnya kemudian dihitung nilai realized heritability-nya di mana heritabilitas yaitu perbandingan antara R dan S R adalah respon seleksi dan S adalah diferensial seleksi nah dengan pengelompokan stabilitas menurut Stansfield disini diperoleh bahwa hasil heritabilitas untuk populasi Banyumas yaitu 0,0893 yang tergolong rendah sedangkan nilai GR-nya yaitu estimasi jumlah generasi yang dibutuhkan untuk peningkatan nilai LC50 sebanyak 10 kali yaitu diperlukan 10 generasi ini adalah hasil dari studi yang kami lakukan yang pertama mengenai mekanisme resistensi terhadap imidacloprid pada warang coklat yang telah dipelajari sebagian besar melibatkan mekanisme biokimia yaitu peningkatan aktivitas enzim detoksifikasi terutama enzim citokrom P450 monoksigenase yang kedua resistensi terhadap imidacloprid pada warang batang coklat bersifat autosomal dominan tidak lengkap dengan derajat dominansi pada F1 dan F1 resiproknya yaitu 0,65 dan 0,64 serta dikendalikan oleh lebih dari satu gen atau bersifat poligenik tiga resistensi terhadap imidacloprid pada warang batang coklat populasi Banyumas bersifat tidak stabil dengan nilai DR yaitu minus 0,06 dan yang keempat pendugaan nilai heritabilitas resistensi terhadap imidacloprid pada warang coklat populasi Banyumas tergolong rendah dengan nilai heritabilitas yaitu 0,0893 hasil hasil penelitian untuk studi karakterisik pewarisan dan heritabilitas ini telah kami publikasikan di Journal of Economic Entomology kemudian kemudian pertanyaannya adalah bagaimana aplikasinya dari seluruh studi yang telah kami melakukan ini untuk manajemen resistensi di Indonesia pengujian mekanisme biokimia atau aktivitas enzim detoksifikasi ini berpotensi atau dapat digunakan untuk pemetaan status resistensi skala luas dan cepat dan ini dapat dilakukan pada generasi 0 langsung kita ambil dari lapangan kemudian kita uji aktivitas enzimnya tanpa harus diperbanyak atau harus diriring di laboratorium terlebih dahulu dan dapat digunakan untuk mengetahui kisaran resistensi silang atau resistensi gandanya jadi ketika ketiga enzim ini tinggi kemungkinan telah terjadi resistensi ganda dan juga selain untuk hama pengujian aktivitas enzim ini juga bisa dilakukan terhadap musuh alami baik itu predator atau parasitoid sehingga kita juga bisa mengetahui tingkat resistensi dari musuh alaminya dan untuk pengujian biokimia ini tidak terbatas hanya untuk imidaclopit saja namun juga bisa untuk mengetahui mekanisme resistensi biokimia terhadap insektisida golongan yang lain kemudian untuk pewarisan resistensi resistensi yang bersifat poligenik perkembangannya akan lebih lambat dibandingkan dengan monogenik namun resistensinya ini bersifat dominan tidak lengkap untuk barang coklat terhadap imidaclopit sehingga manajemen resistensi terhadap imidaclopit pada barang coklat ini perlu perhatian yang serius karena individu heterosigot juga akan resisten akan lebih bisa mentoleransi dosis insektisida yang lebih tinggi yang ketiga resistensi bersifat tidak stabil nah resistensi yang tidak stabil ini ada sisi positifnya yaitu kita mempunyai peluang untuk bisa mereport kembali atau mengembalikan kepekaan dari hamanya yaitu salah satunya dengan cara menghentikan aplikasi insektisida selama periode waktu tertentu atau rotasi insektisida dengan cara kerja yang berbeda keempat heritabilitasnya rendah heritabilitas yang rendah ini artinya bahwa pengaruh lingkungan itu lebih besar dibandingkan dengan pengaruh genetiknya sehingga manajemen resistensi harus dilakukan secara spesifik populasi dan lingkungannya antara lain yaitu dengan pengelolaan ekosistemnya yaitu dengan manage atau memaintain populasi serangga yang peka untuk selalu ada di lapangan di Indonesia mungkin selain PHT atau IPM kita juga perlu menerapkan IRM yaitu Insecticide Resistance Management dimana pengambilan keputusan untuk strategi pengelolaannya bergantung pada hama dan lingkungannya secara spesifik dan secara spesifik populasi dan lingkungannya dan yang terakhir saya mempropos sebuah konsep dalam pengelolaan resistensi hama terhadap insektisida khususnya warung coklat namun saya kira juga bisa diterapkan untuk hama-hama yang lain disini ada tiga fase dalam pengelolaan resistensi hama terhadap insektisida yang pertama adalah pencegahan disini yang ada pada piramida atau landasan yang paling bawah termasuk disini adalah pengelolaan budidayanya penentuan waktu tanam kemudian konservasi musuh alami monitoring atau pengamatan varietas tahan termasuk juga kebijakan dan peran serta dari semua pihak dan yang kedua adalah penggunaan pesticida secara efektif yaitu penggunaan insektisidanya sesuai emang kendali kemudian pemilihan dan rotasi pesticida dengan cara kerja yang berbeda serta operasional penggunaan pesticida secara benar mengenai operasional tadi mungkin sudah jelaskan juga oleh Bapak Agung dan tiga yaitu sampling atau deteksi status resistensi sehingga kita bisa mengetahui bagaimana cara memanaj resistensi ini dengan tepat terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya demikian sekilas mengenai studi yang telah kami lakukan kurang lebihnya saya mohon maaf dan waktu saya kembalikan kepada moderator terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Danar telah memanfaatkan materinya untuk selanjutnya untuk selanjutnya dibuka sesi tanya-jawab dan disini pertanyaan sudah banyak muncul di kolom chat mungkin pertanyaannya akan saya bacakan langsung untuk narasumber pertanyaan yang pertama untuk Pak Hamim bagaimana mendeteksi terjadinya cross-resistant dan multiple resistent pada suatu spesies serangga serta manajemen pemulihan sensitifitasnya terhadap insektisida Pak Hamim ya sepertinya Pak Hamim belum bergabung dalam Pak Hamim bisa diulang tadi pertanyaannya bagaimana mendeteksi terjadinya cross-resistant dan multiple resistent pada suatu spesies serangga serta manajemen pemulihan sensitifitasnya terhadap insektisida apakah sudah ada penelitian-penelitian terkait mengenai hal tersebut Pak baik penelitian-penelitian yang secara komprehensif mungkin tidak ada yang betul-betul komprehensif ya tersedia di literatur banyak berjajaran di mana-mana tetapi pada intinya kalau untuk pemulihan resistensi seperti yang tadi saya kemukakan dan juga Bu Danarsi tadi menyampaikan adalah dengan cara merotasi insektisidanya jadi dengan mengganti insektisida yang mempunyai modus aksi yang berbeda atau dihentikan penggunaan insektisida tersebut kalaupun diganti dengan insektisida lain harus diyakinkan bahwa yang digunakan modus aksinya berbeda nah bagaimana cara mendeteksinya mendeteksinya kalau kalau di lapangan tadi apa yang multi multiple kalau untuk yang multiple resisten artinya memang dia sudah resisten terhadap beberapa jenis insektisida dengan modus aksi yang berbeda nah serangga-serangga tertentu mempunyai kemampuan untuk dapat mengembangkan resistensi terhadap beberapa jenis insektisida terutama ini serangga-serangga yang mempunyai sistem reproduksi atau model reproduksi R serangga yang biasanya umurnya pendek anakannya banyak kemudian mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan termasuk beberapa jenis kutu itu mempunyai kemampuan seperti itu kalau di lapangan mendeteksinya dengan memperhatikan beberapa jenis insektisida ternyata sudah tidak kempat kalau di laboratorium bisa pengujian biasa bisa secara molekular dengan pengujian yang lebih spesifik saya kira begitu silakan Bu Danarsi kalau akan menambahkan Bu Danarsi apakah ada tambahan Bu? iya Pak untuk mungkin tadi ada pertanyaan ya mengenai cross resistance dan multiple resistance kalau untuk cross resistance ini berarti dia telah mengembangkan resistensi terhadap insektisida dalam golongan yang sama bahan aktif yang berbeda tapi golongannya masih sama artinya artinya misalnya sama-sama neonicotinoid dia resisten terhadap imidacloprid namun juga resisten terhadap asetamiprid atau tiamektosam itu artinya dia mempunyai mode of action yang masih sama itu cross resistance sedangkan untuk multiple resistance atau resistensi ganda artinya dia mengembang insektisida dengan mode of action yang berbeda dan ini kemungkinan bisa juga disebabkan karena banyaknya pesticida-pesticida yang beredar ini yang mempunyai bahan aktif ganda jadi banyak formulator yang mengembangkan bahan aktif yang banyak beberapa bahan aktif dijadikan jadi satu produk nah ini akan memicu men-trigger hama tersebut menjadi mengembangkan resistensi yang multiple atau resistensi ganda tersebut nah untuk pengujian mungkin ada yang tadi pertanyaan mengenai pengujiannya salah satunya bisa dengan aktivitas enzim ini pengujian aktivitas enzim ini artinya kita bisa mengujit apakah dia esterasinya tinggi kalau dia esterasinya tinggi berarti ada kemungkinan besar dia resisten terhadap golongan-golongan organofosfat dan karbamat demikian juga dengan enzim-enzim yang lain demikian Mbak mungkin yang bisa saya tambahkan untuk pertanyaan selanjutnya masih ke Pak Hamim apakah resistensi pesisida juga terjadi pada musuh alami dan serangga non-target bila iya bagaimana akselerasinya Pak baik secara umum pengendalian dengan menggunakan musuh alami berbeda dengan dengan penggunaan insektisida karena disitu saya sempat baca tadi pertanyaan dari siapa tadi ya pertanyaan dari siapa Tepuk dari Pak Tarjoko Pak intinya begini kalau kita menggunakan musuh alami apakah itu disitu tadi disebutkan parasitoid atau patogenik ya jamur patogenik atau bakteri patogenik begitu nah apabila dia digunakan dengan cara alami kalau Baxilus kan yang dijual secara komersial dia sudah dicampur dengan ajufan dengan beberapa bahan yang lain dan ternyata itu juga bisa menimbulkan pada Plutilla itu bisa timbul resisten dan juga pada serangga-serangga lain itu bisa mengembangkan resistensi terhadap Baxilus Turingiensis kalau menggunakan parasitoid secara umum musuh alami itu mempunyai sifat yang sangat menguntungkan yaitu host spesifik jadi dia hanya menarget pada hama yang memang menjadi inangnya tapi sisi yang kurang menguntungkannya adalah menggunakan musuh alami harus berarti berjalan lebih lambat dan memerlukan pengelolaan habitat yang stabil nah oleh karena itu penggunaan musuh alami misalnya kalau kita mengembangkan parasitoid itu lebih cocok diterapkan pada komoditas-komoditas yang habitatnya itu bertahan lebih lama kalau pada padisawah itu tiga bulan habitat itu hancur dipanen di traktor bahkan dibakar jadi investasi petani disitu hilang begitu saja tapi pada tanaman perkebunan itu bisa bertahan lama nah disitu lebih cocok kalau kita akan mengembangkan pengendalian secara dengan agensia hayati terutama kalau kita membiarkan misalnya predator atau parasitoid kemudian tadi disinggung juga paksilus turingiensis itu sudah sudah lama dijual dalam dalam bentuk formulasi dan itu juga bisa menimbulkan resistensi pada serangga tapi secara umum pengendalian hama dengan menggunakan agensia hayati itu kalau pun ada yang menimbulkan resistensi pada paksilus misalnya itu lebih lambat prosesnya demikian Bu ya terima kasih Pak Hamim atas penjelasannya untuk pertanyaan selanjutnya saya ke Pak Agung dulu Pak Agung ya Ibu ya ini ada pertanyaan dari audiens apakah sudah ada edukasi kepada petani dari perusahaan terkait kerjasama dengan dinas yang diarahkan oleh Croft Life mengenai penggunaan pesisida atau herbisida apakah penggunaan pesisida itu secara aman sudah diedukasikan ke petani begitu Pak oke baik terima kasih Ibu Puji saya juga sudah melihat beberapa pertanyaan di chat saya coba saya sudah compile tentunya mungkin tidak semua bisa saya jawab tapi yang pasti kita akan mungkin nanti dari sini kita bisa dapat kontak personnya atau daftar hadirnya jadi kita juga bisa follow up atau juga mungkin nanti Bapak dan Ibu juga bisa melihat di social medianya kita kita akan coba respon melalui sana di sana tapi yang pasti terkait dengan kerjasama yang saya sampaikan juga di beberapa slide bahwa crop life Indonesia ini merupakan asosiasi non-nirlaba yang tentunya kami dalam setiap aktivitas akan selalu berusaha untuk bersinergi kegiatan terutama dengan kementerian pertanian dan dinas pertanian di daerah hal ini sebenarnya sudah kita lakukan hanya saja memang melihat kondisi geografis kita yang lumayan cukup besar tentunya perlu perlu effort perlu waktu yang tentunya tidak cepat dalam membantu memberikan edukasi kita juga memberikan edukasi melalui kerjasama dengan dinas dengan memberikan TOT misalnya kepada tenaga-tenaga PPL di lapangan karena harapannya melalui PPL informasi edukasi yang kita sampaikan bisa turun di level gapoktan ketua kelompok tani dan juga petani-petani yang ada di daerah dalam setahun sebenarnya kita cukup lumayan banyak melakukan kegiatan termasuk sinergi kegiatan dengan dinas dan juga pihak lainnya tentu saja bila mana ada kesempatan kita bisa berkolaborasi dengan dinas-dinas lain kami akan sangat dengan senang hati untuk merespon saya berharap nanti di slide saya ada kontak person crop life yang bisa dihubungi tentunya kita bisa berkoordinasi lebih lanjut secara teknis mungkin itu Bu Puji baik ini ada satu pertanyaan yang ditujukan untuk Profesor Hamim dan mungkin bisa juga dijawab oleh Pak Agung apakah dalam aplikasi insektisida itu dapat dilakukan pencampuran oh oke baik ya itu yang pertanyaan dari Pak ini ya Pak Edi Sahputra baik pada intinya beberapa insektisida itu dapat dicampur dan tentu apabila satu atau dua atau bahkan lebih insektisida dicampur itu bisa mempunyai efek yang memperkuat artinya daya racun campurannya lebih kuat daripada individu masing-masing artinya disitu ada efek sinergis tapi juga bisa dia efek setelah dicampur itu berkurang nah oleh karena itu komisi pesticida itu mempunyai protokol yang 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 berbeda untuk kalau perusahaan akan mengajukan registrasi untuk insektisida majemuk jadi pencampuran insektisida itu bisa dilakukan oleh perusahaan dan dia sudah dijual dalam bentuk insektisida majemuk tapi juga sering dilakukan oleh petani mencampur dua insektisida yang berbeda bahkan petani bukan hanya mencampur insektisida tapi mencampur insektisida dengan pupuk daun insektisida dengan pupuk daun ditambah lagi dengan fungisida baru-baru ini salah satu mahasiswa saya itu saya minta untuk menguji apakah daya bunuh dari insektisida yang dicampur itu berbeda dengan yang tidak dicampur karena ini skripsi penelitian kecil saya minta hewan ujinya adalah jangkrik pakan burung yang mudah diperoleh kesimpulannya tidak berbeda hasilnya bahkan ada tendensi daya bunuhnya terhadap jangkrik itu lebih kuat tentu ini masih penelitian awal jadi kesimpulannya kalau petani atau kita akan mencampur beberapa insektisida itu bisa saja tapi bagaimana hasilnya tentu ya kita rujuk dulu pada hasil penelitian atau kalau memang insektisida itu sudah terdaftar sebagai insektisida majemuk dan sudah lolos dalam registrasi kompes ya pasti itu efeknya minimal sama dengan ketika tidak dicampur atau seringkali bahkan itu lebih lebih kuat jadi ada efek sinergisme daripada yang tidak dicampur biasanya kalau efeknya lebih jelek itu tidak lolos uji begitu Bu Buji silahkan Pak Agung barangkali kalau ada disitu bisa ditambahkan juga saya kira cukup dari Pak Prof. Hamim yang pasti memang saat ini yang menjadi kendala adalah memang dari sisi behavior dan knowledge dari para petaninya kita tadi juga sudah disampaikan bagaimana sebenarnya kami dari asosiasi dan juga member company yang berada di bawah crop life Indonesia akan selalu menjunjung tinggi ketaatan terhadap regulasi yang ada bagaimana sebenarnya proses pendaftaran produk pesticida itu tidak cukup gampang untuk kita bisa kompes dan juga Kementerian Pertanian mengeluarkan SK terhadap salah satu produk pesticida hanya saja memang menjadi kendala saat ini sering sekali para petani bereksperimen di tingkat bawah jadi bagaimana dia selalu mencoba mencampurkan satu bahan aktif tertentu dengan yang lain dan ini yang menjadi concern kami dari sisi asosiasi bagaimana sebenarnya kita terus membantu memberikan pengetahuan terkait dengan penggunaan yang efektif dan aman di tingkat daerah biasanya selain kita berkolaborasi berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian Pusat juga melibatkan Direktorat Pengawasan Kupuk dan Pestisida ini yang juga terus kami lakukan dalam rangka untuk membantu mengedukasi memberikan knowledge kepada para petani dengan harapan memang dari pelatihan-pelatihan yang kita lakukan dapat memberikan apa namanya menaikkan pengetahuan petani terutama kaitannya dengan mengantisipasi terjadinya resisten di sekitar mereka itu Ibu saya tambahkan dikit Pak Agung ya Bu Puji ya ini nyambung juga ini ya jadi kami di jurusan proteksi tanaman Fakultas Pertanian UNILA secara rutin bertemu dengan kelompok tani di berbagai tempat di Provinsi Lampung salah satu program rutin kami adalah memberikan pelatihan tentang bagaimana menangani handling dari pesticida kemudian bagaimana mengkalibrasi tanki sprayer supaya dosisnya tepat sasaran dua tahun yang lalu kami pernah melakukan survei kecil begitu ya membuat questionnaire ke beberapa kelompok tani di Lampung hasilnya menunjukkan hampir sebagian besar itu overdosis dan over frekuensinya juga berlebih tapi ada sebagian lagi yang justru sangat rendah padahal kalau dosisnya terlalu rendah itu juga bisa menimbulkan membangkitkan kemampuan serangga untuk menjadi resisten kita ingat kasus warang coklat itu juga pernah menjadi apa terjadi ledakan populasi itu juga karena dosis yang terlalu rendah jadi sekali lagi petani perlu mendapat edukasi yang benar tentang dosis ini sayangnya memang sekarang jumlah BPL maupun petugas OPT di daerah itu sangat sangat kurang jadi ya itulah maka kegiatan-kegiatan seperti ini kalau memang itu juga bisa diakses oleh para petani terutama ketua kelompok tani saya kira ini akan memberikan manfaat yang bagus begitu Bu Puji ya terima kasih Pak Hamim untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Bu Danar apakah proses resistensi hama terhadap tekanan kultifar sama dengan yang terjadi pada proses resistensi hama terhadap insektisida kemudian apakah resistensi warang batang coklat itu termasuk resistensi yang dapat diturunkan secara genetis baik terima kasih Mbak Puji atas pertanyaannya resistensi warang terkait kultifar ini sebetulnya agak berbeda kasus karena untuk kultifar ini adalah kaitannya dengan biotipe jadi ketika dia bisa suatu warang kemudian diberikan varietas yang tahan satu misalnya kemudian dia jadi tahan itu berarti dia sudah biotipe satu kemudian ketika dia bisa hidup lagi di padi untuk berikutnya gitu kan retes tahan berikutnya dia berarti biotipe dua tiga dan seterusnya ini kaitannya dengan biotipe berbeda dengan kasus untuk resistensi terhadap insektisida nah kemudian mungkin ada pertanyaan juga sebetulnya apakah ada kaitannya dengan tingkat virulensi dari warang coklat tersebut untuk menginfeksi tanaman untuk virusnya jadi ini ada penelitian juga yang telah saya baca yaitu dari Iswanto 2019 bahwa warang yang resisten terhadap insektisida ini memiliki tingkat virulensi yang lebih rendah terhadap untuk menularkan virus jadi disini kaitannya adalah adanya fitness cost yang bisa timbul atau bisa muncul karena dia telah resisten karena jadi dibandingkan dengan populasi warang yang peka dia daya virulensinya ini lebih rendah dibandingkan dengan virus-virus yang peka nah kemudian pertanyaan yang berikutnya bagaimana Mbak tadi warang batang coklat apakah warang batang coklat yang resisten itu diwariskan genetiknya keturunannya iya itu diwariskan dari penelitian saya itu warang coklat terhadap imidacoprid itu diwariskan secara dominan tidak lengkap dan penelitian-penelitian yang lain juga banyak sekali mungkin kalau mau searching literatur itu dari beberapa jenis insektisida ada yang resesif ada yang dominan ada yang dominan tidak lengkap itu diwariskan ke keturunannya dan seperti yang saya singgung tadi yaitu adanya efek efek epigenetik karena walaupun secara genetik dia tidak diturunkan namun karena trigger dari lingkungan yang mendukung itu juga bisa mengubah DNA-nya ada terdapat memetilasi DNA kemudian modifikasi histone itu bisa diturunkan ke lintas generasi gitu Mbak jadi kalau untuk kasus orang coklat terhadap imedia corporate ini resistensinya bersifat dominan tidak lengkap jadi heterosigot itu akan cenderung dominan jadi R besar R kecil itu akan dominan sehingga pengelolaannya ini harus benar-benar mendapat perhatian karena dia memiliki kecenderungan yang lebih dominan terima kasih Bu Danar ada satu pertanyaan lagi mengapa populasi orang batang coklat pada musim gaduh cenderung lebih tinggi dibandingkan pada musim rendang kemudian kemunculan orang yang baru setelah yang sudah lama tidak muncul apakah termasuk orang yang resisten terima kasih Mbak musim gaduh lebih sedikit dibandingkan musim rendang sebetulnya maaf musim gaduh lebih tinggi biasanya iya lebih tinggi maaf untuk orang ini memang seperti studi yang telah kami lakukan tadi itu memiliki heritabilitas yang rendah artinya pengaruh lingkungan ini sangat besar untuk perkembangan orang jadi manajemen lingkungan itu akan sangat penting untuk musim atau lingkungan yang tepat untuk orang itu adalah ketika dia ada hujan ada panas ada panas ada hujan lembab tapi panas jadi lembab tapi dengan suhu yang cukup hangat itu akan sangat baik dan sangat mensupport untuk perkembangan orangnya untuk musim gaduh itu karena dia panas tapi masih ada cukup air itu biasanya terjadi seperti itu sehingga serangan serangan orang akan lebih banyak terjadi di padisawah dibandingkan dengan padi yang di ladang karena di padisawah itu masih ada air jadi cuacanya panas namun ada air sedangkan ketika musim penghujan itu suhunya akan relatif lebih rendah sehingga akan tidak terlalu cocok untuk perkembangan orang yang kedua apakah orang-orang yang lama bisa resisten yang lama tidak muncul kemudian muncul kembali apakah itu sudah termasuk golongan yang resisten ini saya juga tidak tahu bagaimana bisa orang tidak muncul terus muncul lagi karena sebetulnya untuk orang ini kan umurnya juga relatif pendek jadi menurut saya kalau untuk kasus-kasus resistensi terhadap imidia koplet ini kemungkinan besar orang-orang yang telah ada sekarang di Indonesia itu semua sudah resisten walaupun tetap ada yang peka karena frekuensi secara genetik dari populasi itu kan berbeda-beda jadi tiap kemarin kami juga tahun lalu kami juga mengambil sampel orang dari Lampung itu kami mengambil beberapa titik di Lampung Tengah Lampung Timur itu dari beberapa titik tersebut masih ada orang yang peka ini artinya di situ mungkin ekosistemnya lebih bagus dibandingkan dengan ekosistem yang di sekitarnya jadi kami uji aktivitas enzimnya ternyata semuanya rendah itu yang mendasari kami itu kemungkinan peka dan orang-orang yang peka ini sebetulnya bisa untuk mengubah frekuensi secara genetik dari populasi dari orang tersebut agar frekuensi yang resisten ini menjadi berkurang jadi kalau untuk orang-orang yang lama apakah bisa kemudian resisten itu tergantung dari lingkungannya kalau lingkungannya itu terus-menerus ada residu pesticidanya ada pesticida yang diaplikasikan di situ otomatis dia juga akan resisten namun kalau lingkungannya bagus kemungkinan kemungkinan besar dia bisa peka cara yang paling cepat yaitu dengan pengujian aktivitas enzim ini karena kalau untuk menguji toksisitas itu kita harus riring kemudian kita juga memerlukan ratusan orang dan itu juga baru bisa untuk satu jenis insektisida artinya harus masing-masing kita uji gitu demikian terima kasih Bu Danar selanjutnya untuk Profesor Hamim biasanya resistensi gulma terhadap herbisida itu bisa terjadi 5-20 tahun nah untuk serangga terhadap insektisida kira-kira terjadi berapa lama dan hal ini mungkin ada kaitannya dengan rotasi penggunaan bahan aktif oke sangat bervariasi kalau dari literatur itu ada yang dalam waktu 2 tahun sudah timbul resistensi ada yang setelah 20 tahun baru timbul resistensi jadi variasinya cukup beragam ya antara 2 sampai 20 tahun dan itu dipengaruhi oleh beberapa hal yang pertama bagaimana reproduksi dari serangga tersebut jadi serangga yang umurnya pendek kemudian reproduksinya tinggi itu juga akan semakin cepat mengembangkan kemampuan untuk menjadi resisten kemudian juga apakah di sekitar habitat itu ada koloni-koloni kantong-kantong populasi yang yang sudah tahan misalnya kalau terjadi migrasi dari koloni lain yang tahan kemudian pindah ke habit ke lahan itu maka itu juga akan menjadi lebih cepat timbulnya resistensi kemudian seberapa bagaimana frekuensi aplikasinya bagaimana dosisnya kemudian juga jenis insektisida apa bagaimana modus aksinya itu semua secara akumulatif berpengaruh terhadap seberapa cepat terjadi resistensi kemudian juga yang tadi juga sudah saya sampaikan di dalam papanan saya sistem budidayanya kalau di daerah itu terdapat hamparan yang sangat luas dengan tanaman yang sama kemudian selama bertahun-tahun tidak ada rotasi artinya tetap menggunakan tanaman yang sama kemudian insektisidanya juga menggunakan insektisidanya yang sama maka kemungkinan terjadi resistensi menjadi lebih cepat begitu Buk C terima kasih Pak Hamim ada tambahan mungkin dari Pak Agung cukup ini ada satu pertanyaan untuk Pak Agung tadi kalau untuk edukasi kepetani sudah dijalankan dengan merangkul beberapa kemitraan namun muncul pertanyaan lagi apakah sejauh ini sudah ada pemantauan dan screening dari jenis golongan pesisida yang beredar di petani apakah jika ditemukan pesisida yang palsu atau expired bagaimana penanggulangannya baik terima kasih jadi saat ini secara apa namanya secara pelaksanaan kegiatan tentunya harus kami akui kami juga memiliki keterbatasan di tingkat daerah akan tetapi kami terus berkoordinasi dengan Direktorat pengawasan pupuk dan pesticida di kementerian pertanian dan beberapa dinas pertanian yang memang kita beberapa daerah yang memang kita kategorikan sebagai zona merah dari penyebaran pesticida palsu dan ilegal fokus terhadap beberapa daerah itu yang akhirnya memang di dua tahun terakhir ini membuahkan hasil dimana kita bisa mengungkap peredaran pesticida palsu yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dan tentunya kegiatannya tidak hanya berhenti di situ kita berencana tahun ini juga akan melakukan sinergi kegiatan dengan aparat penegak hukum di tingkat nasional terutama di law enforcement kita berharap keberhasilan di satu daerah tersebut bisa kita copy-paste di daerah-daerah yang lain sehingga penanggulangan terhadap pesticida palsu dan ilegal bisa dilakukan secara komprehensif begitu Bu baik Pak ada satu pertanyaan lagi Pak Agung ini mungkin kaitannya dengan aroma yang dibuat untuk menghilangkan bau racun pada suatu pesticida ini bagaimana karena dengan aroma ini masyarakat justru tidak tahu tidak paham kalau yang dihirup itu sebenarnya adalah racun ini tanggapan dari crop life seperti apa Pak kembali lagi memang semuanya akan berangkat dari pengetahuan si petaninya awareness akan keselamatan dari petani tadi juga saya sempat melihat banyak pertanyaan bahwa memang betul pesticida disebut sebagai obat kenapa tadi di awal saya menyampaikan saya lebih suka menggunakan terminologi tentang perlindungan tanaman ketimbang pesticida karena memang pesticida ada beberapa hal ada beberapa orang yang melihat bahwa pesticida sebagai racun tapi juga banyak juga yang ber ini bahwa pesticida mengkatakan sebagai obat ini yang memang edukasi terus kita lakukan tidak apa namanya tentunya tidak mudah untuk merubah mindset dan persepsi dari para petani yang ada untuk itu di kegiatan-kegiatan yang tidak hanya dilakukan oleh crop life secara langsung tapi juga dilakukan oleh anggota-anggota dari member company dari crop life dimana biasanya para anggota kita anggota produsen dari pesticida itu juga punya kegiatan yang namanya stewardship day biasanya pada saat mereka melancong satu produk tertentu mereka melakukan diskusi dan edukasi terhadap petani ini yang tentunya kami terus mendorong agar kegiatan-kegiatan seperti ini dilakukan oleh terutama memang anggota-anggota crop life kenapa akhirnya juga kami bersinergi kegiatan dengan kementerian pertanian kita berharap upaya tentang bagaimana memperhatikan keselamatan efektivitas edukasi tentang efektivitas dan efisiensi dari produk perlindungan tanaman juga tidak hanya dilakukan oleh anggota dari asosiasi tapi juga anggota-anggota perusahaan yang belum tergabung di asosiasi saat ini kita bisa lebih kurang ada sekitar 400 atau 500 perusahaan produsen pesticida tentunya dan dari sisi jumlah tentunya masih sekiran persen yang tergabung dalam asosiasi tentunya kita masih punya tugas berat bagaimana sebenarnya kita bisa merangkul produsen-produsen ini untuk bisa ikut terlibat dan memiliki concern yang sama terutama tentang tanggung jawab terhadap penggunaan produk perlindungan tanaman itu sendiri begitu Ibu terima kasih Pak mungkin masih ada sedikit waktu ya cukup untuk satu pertanyaan lagi pertanyaan ini ditujukan ke Bu Danar apakah ada hubungan antara resistensi dengan kemampuan warang coklat menjadi faktor penyakit khususnya kerdir rumput tipe 2 seperti yang terjadi di Pantura pada tahun 2017 dan 2018 2018 baik terima kasih Mbak sebetulnya tadi juga sudah sempat saya singgung ya itu ada hubungannya karena berdasar studi berdasar literatur yang saya baca warang coklat yang resisten terhadap insektisida itu daya virulensinya memang jadi berkurang dalam menularkan virusnya tingkat virulensinya lebih rendah dibandingkan orang coklat yang peka karena hal ini mungkin disebabkan karena adanya fitness cost atau adanya cost yang dibayarkan yang terjadi karena dia mengembangkan resistensi karena dia mengembangkan resistensi sehingga tingkat virulensinya jadi lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang masih sehat yang masih peka yang tidak pernah terpapar insektisida begitu namun memang harus hati-hati juga karena ini sifat-sifat ini juga bisa diturunkan ke generasi berikutnya gitu termasuk juga sifat-sifat resistensi terhadap insektisida yang lain gitu selain imidia poplit kemudian mungkin ini sekalian ya karena ada pertanyaan juga saya baca apakah dapat dilakukan oleh para petani untuk menyelamatkan dari Bapak Sekoro usaha tani padinya terhadap serangan orang coklat karena petani mengaplikasikan pesticida tidak hanya imidia poplit tapi jenis yang lain juga itu bisa Pak karena namun bisa tapi harus sesuai dengan harus spesifik populasi dan lingkungannya itu tadi jadi di masing-masing daerah di masing-masing bahkan di petak sawah yang berbeda itu populasinya bisa berbeda karena aplikasinya berbeda apalagi kepemilikan lahan sawah di Indonesia ini kan kecil-kecil jadi beda-beda mereka mengaplikasikan petani itu jadi masing-masing petak itu bisa berbeda tingkat resistensinya terhadap insektis ini berbeda-beda juga sehingga pemetaan atau monitoring resistensi dalam skala luas yang lebih detail itu sangat-sangat penting karena kita tidak bisa mengaplikasikan di daerah ini rotasinya adalah golongan 1, 2, 3 belum tentu itu bisa diaplikasikan ke populasi orang yang lain karena belum tentu dia resisten terhadap tingkat resistensinya sama jadi kita petakan dulu baru kita bisa memanage oh berarti ini rotasinya seperti ini atau ini berarti perlakuannya seperti ini demikian Mbak terima kasih Bu Danar saya rasa waktunya sudah cukup ya untuk disini sebentar Bu Puci ada pertanyaan yang menarik ini dan menurut saya perlu ya ada tadi sebentar saya lihat ada yang dari Lombok Lombok Timur ya tidak disitu tidak ada namanya hanya tulisannya Asher gitu mungkin nama laptopnya menanyakan pernah mengaplikasi pelalang kembara dengan salah satu dengan bicarb dan hasilnya tidak ada justru populasinya semakin meningkat nah ini ini perlu perlu jelas juga sudah kalau pelalang kembara sudah berada dalam fase grecorius itu sama sekali tidak dianjurkan menggunakan insektisida karena populasi itu bisa saja populasi dari dari tempat lain nah makanya petani perlu mengenal bagaimana bisa membedakan dia sudah serangga itu sudah belalang kembara sudah fase grecorius atau belum cara yang paling mudah adalah satu dari warna yang kedua dari ukuran sayapnya Pak ini yang dari lombok timur tadi belalang kembara yang sudah berada pada fase grecorius itu perbandingan dari sayap dengan badannya itu sayapnya menjadi lebih panjang dan dia akan berpindah dengan bisa berpindah dalam jarak yang sangat jauh kalau sudah dalam fase itu sama sekali tidak dianjurkan dengan menggunakan insektisida termasuk kalau dia sudah nymphanya pun juga sudah dalam fase grecorius juga sudah sulit makanya salah satu strategi penting dalam pengendalian belalang kembara adalah mendeteksi melakukan pengendalian ketika belalang kembara itu masih berada dalam fase soliter sudah transisi dari soliter menuju ke gregarius sudah mulai ada laporan koloni-koloni di beberapa tempat nah itu sebaiknya segera dilakukan pengendalian tapi kalau sudah masuk ke gregarius ya sudah tidak ada gunanya menggunakan insektisida begitu ini Bu Puji terima kasih Pak Hamim baik karena mungkin waktunya sudah habis ya Bapak Ibu untuk webinar kali ini kita cukupkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ketanian kepada narasumber yang telah menyampaikan materi serta audiens yang mengikuti materi hingga akhir nah untuk sebelum meninggalkan seminar ini mohon untuk dapat menghidupkan videonya untuk kami screenshot untuk diambil gambar kalau di bawah diberat gimana ya untuk daftar hadir mohon untuk dapat diisi ya Bapak Ibu link sertifikat dapat dilihat setelah mengisi daftar hadir kemudian materi juga dapat diunduh di Google Drive yang linknya sama dengan sertifikat baik terima kasih saya ucapkan kepada seluruh audiens yang telah mengikuti hingga akhir untuk selanjutnya ini tidak kami tutup ya mungkin ada yang ingin berkomunikasi atau mengobrol kami persilahkan link untuk daftar hadir dapat diisi hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Ya, mungkin bahan itu tadi memang juga mempunyai efek juga terhadap herbicida. Jadi yang dicampurkan tadi juga mungkin memang mempunyai toksisidal properti pada gulmah. Saya yang berangkatnya dari asumsi gini, Prof. Ada beberapa bahan itu kan yang memang bisa menembus lapisan lilin. Ya, betul. Penembus lapisan kutikula. Bagaimana kalau formulasi itu saja yang diperbesar? Permasalahannya resistensi itu kan mungkin karena ada penebalan kutikula, segala macamnya itu. Dan justru ini yang mau kita hancurkan dulu kutikulanya. Logika saya seperti itu aja. Ya, sebetulnya kalau secara tradisional kan ada insetisida yang berbahan aktif minyak. Kemudian bahan-bahan lain yang dia memang fungsi membunuhnya itu lebih fisik begitu. Nah, insetisida modern itu membunuhnya, itu tadi kan membunuh secara mekanis. Kalau minyak kemudian yang dari bahan-bahan dari batu yang digerus, kapur yang dicampur itu kan lebih mekanik gitu membunuh serangganya. Nah, biasanya yang seperti itu, itu dosisnya perlu tinggi dan secara komersial memang menjadi sulit karena packing-nya menjadi mahal, kemudian kemasannya harus besar gitu. Aplikasinya juga sulit. Insektisida modern itu kan ada beberapa golongan insetisida itu. Itu sepersepuluh, bahkan ada yang seperseratus dari insetisida yang keluar tahun 60-an. Organoposfat, karbamat. Nah, kalau kita lihat piretroid-piretroid sekarang, yang generasi keempat, itu dosisnya sepersepuluhnya, bahkan lebih. Jadi dengan dosis yang sangat rendah, mempunyai efektivitas yang sama. Nah, ininya apa keuntungannya? Terutama ini untuk packing, kemudian secara komersial juga mudah menjualnya gitu. Petani tidak membeli sekian karung, tapi cukup sekian on, begitu. Atau tidak sekian drum, tapi cukup cc, atau bahkan kemasan-kemasan yang lebih kecil. Piretroid, salah satu kelebihannya adalah itu. Dia kan piretroid itu kan tiruan, insetisida tiruan sebetulnya, yang sudah memperbaiki sifat-sifat alami dari insetisida piretrum, tapi efektivitasnya, daya tahannya itu menjadi lebih baik. Begitu Mas Hepta. Ya, Prof. Terima kasih. Jadi saya ingat piretroid itu waktu saya masih di SD sudah formulator kemarin, Prof. Jadi, pembawahannya kan kita ubah dari cair menjadi tablet begitu ya. Tapi secara ekonomi, petani tidak bisa tujuh, tidak boleh mencoba secara kemasan. Profesor ingat, nah itu ada di sifat-sifat. Dan itu harga jual di tingkat petani sangat mahal. Pasti, wit, sayur. Jadi meskipun misalnya ajufan serfatan lainnya sebagainya dihilangkan dengan metode yang lain, tetap harganya masih mahal. Tapi tetap inovasi seperti ini, menurut saya bagus di tingkat petani karena limbah pesticidanya, bekas wadahnya segala macam itu sangat sedikit. Karena bentuknya seperti tablet-tablet biasa itu kan. Jadi bungkusnya bisa dibakar dan itu bisa hilang. Tapi terima kasih semuanya. Salam buat yang lain, Prof. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih, Hapta. Saya mau izin ya. Mau siap-siap. Mas Hadi, terima kasih. Pak Mim, berada Pak Mim. Terima kasih, Pak Mim. Pak Mim, terima kasih. Terima kasih, Pak Mim. Saya Liz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wangi banget ya. Makan. Terima kasih. Terima kasih.